Nak, beraninya kamu mencuri dari shifters Serahkan dirimu sendiri Long Sinyun berkata dengan kejam Pandangannya tertuju pada tubuh Long Teng Muyu, ayo kita lawan mereka Kecil ini membuatku kesal Long Teng berkata dengan marah Tetap di sini dan jangan bergerak Kami bukan tandingan mereka Kata Muyu dengan suara rendah Dia mengiragui Ye Ming adalah musuh terbesarnya Dalam perjalanan ke laut ini Dia tidak menyangka bahwa dia akan Dijebak oleh Long Sinyun setelah melarikan diri Dari cengkeraman Gu Ye Ming Jika kita tidak melakukan apapun Apa yang harus kita lakukan sekarang Long Teng bertanya Siaosuai mendengus dan berkata dengan heran Muyu, mahkota Putri Duyung itu kelihatannya enak Muyu memutar matanya Dia akan dikalahkan oleh Siaosuai Siaosuai masih berpikir untuk makan di saat seperti ini Dia hanya berkata Kalau begitu, pergilah dan makan Mahkota Putri Duyung Mahkota Putri Duyung telah berubah menjadi penghalang besar Dan menjebaknya di dalam Dia hanya bertanya-tanya bagaimana cara keluar Oke, lindungi aku Terdapat retakan pada sisi utara mahkota Saya bisa memakannya dari sana Sosok Siaosuai melintas dan melompat dari pelukan Muyu Kecepatan pecinta kuliner ini sangat cepat Sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata Muyu melangkah maju tanpa ragu-ragu Tanda di sekelilingnya sudah berkedip Pada saat yang sama Langit penuh cabang terbentang dengan kaki Muyu sebagai pusatnya Dalam sekejap mata Mereka menutupi Muyu dan sosok Muyu menghilang ke pepohonan Permainan anak-anak Jatuhkan dia Long Sinyun berteriak dengan dingin Di saat yang sama Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam Mereka mengeluarkan seberkas cahaya hitam di udara Dan menghancurkan dahan yang datang ke arahnya Namun Setelah cabang-cabang yang tampaknya rapu itu hancur Lebih banyak cabang tumbuh dari puing-puing Dan menyapu ke arah Long Sinyun Cabang-cabangnya tersebar di laut Seperti pulau hijau di laut Long Sinyun mengerutkan kening Dia telah meremehkan cabang-cabang ini Meskipun terlihat lembut Namun tidak dapat dihancurkan Mereka bahkan memiliki aura kematian yang aneh Dia menjadi tidak sabar Long Yeli dan Ewen mau sama-sama berada di tahap integrasi tubuh Mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka yang kuat Untuk membentuk ruang hampa di sekitar mereka Menghalangi cabang-cabang yang tak ada habisnya di luar Kemana dia pergi Long Sinyun sangat marah karena dia kehilangan jejak Muyu Long Yeli membelah dahan pohon dengan telapak tangannya Dan berkata Dia tidak pergi kemana-mana Sama seperti kemampuan Kiyosue dalam mengendalikan air Dia dapat menyatu dengan dahan pohon ini Kalau begitu Ayo hancurkan cabang-cabang ini Kata Long Sinyun Long Yeli dan Ewen mau saling berpandangan Kemudian Kekuatan spiritual yang agung keluar dari tubuh mereka Dan meledak di pepohonan Kemanapun kekuatan spiritual mereka pergi Cabang-cabangnya tidak dapat menahan sama sekali Dan langsung terjepit Tidak peduli seberapa besar cabangnya tumbuh Mereka tidak dapat mendekatinya Apalagi jarak ini berangsur-angsur menyusut Segera cabang-cabang itu hampir hancur hingga tidak dapat berdiri lagi Muyu tidak menyangka akan mengalahkan orang-orang ini dengan cabangnya Dia hanya ingin menggunakan cabang untuk mengulur waktu Sementara itu Siaosue telah melompat ke celah mahkota Ada retakan seukuran kuku Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat Mereka tidak akan menyadarinya Namun Siaosue berkata bahwa lubang kecil ini mengeluarkan bau makanan di dalamnya Mahkota ini sangat keras di mana-mana Hanya celah kecil inilah yang menjadi kelemahannya Yang ditemukan oleh Siaosue Indera penciuman seorang pecinta kuliner tidak bisa dianggap remeh Cakar tajam setipis sayap jangkrik muncul dari tangan kecil Siaosue Mereka langsung merogoh celah itu dan perlahan membukanya Cakar tajam Siaosue biasanya tidak digunakan Kadang-kadang, dia menggunakannya untuk memotong makanan Namun, bukan berarti cakar kecilnya tidak tajam Itu sebanding dengan senjata ilahi Ketika dia berada di surga kedua Banyak binatang iblis yang membanggakan kulit tebal mereka dikalahkan oleh cakarnya Ayo pergi, cepat, bawa aku masuk Cakar tajam Siaosue mencari ke dalam untuk waktu yang lama dan berkata dengan gembira Muyu menarik Siaosue ke dalam muling Kemudian, dia mengikuti jalan yang digali Siaosue dengan cakarnya Dan menggunakan akarnya untuk mengebor Mahkota dengan susah payah Siaosue, kamu bisa membuka jalannya lebih cepat Desak Muyu, pepohonan di luar telah dihancurkan oleh Long Sinyun dan yang lainnya Dan semakin sedikit pohon yang tersisa Baiklah, cakar Tuhanku sangat kuat Cakar tajam Siaosue terulur dari muling dan dengan gesit memotong Mahkota Raksasa itu dengan kekuatan yang tak tertahankan Segera, Siaosue berteriak dengan semangat Oke, Susuro Wow, energi spiritual yang kaya mengalir ke arah mereka Muyu merasa seolah-olah mereka memasuki Danau Putih Energi spiritual di sekitar mereka begitu kental hingga berubah menjadi cair Susuro Itu adalah harta karun yang langka Kata Muyu terkejut Spirit milk adalah bentuk lain dari energi spiritual Dalam keadaan khusus tertentu, itu akan terbentuk menjadi spirit milk Spirit milk semacam ini akan terus menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk memperkuat dirinya Mahkota ini pasti menyelimuti Susuro Namun, karena Susuro perlu terus-menerus menyerap energi spiritual, terdapat celah kecil Tentu saja itu harta karun yang bagus Siaosue sangat senang karena dia akan terbang ke langit Apa yang akan terjadi jika kita memakan semua Susuro ini? Muyu bertanya Makan itu, maka mahkota ini tidak akan berguna Kekuatan penghalang berasal dari Susuro ini Siaosue ada dalam wujud pohon di Muling Dia tidak bisa meminum Susuro, jadi dia melompat-lompat dengan cemas Aku juga ingin mencobanya, kata Longteng penasaran Muling awalnya ingin menyerap hal-hal baik ini ketika melihatnya, tapi Muyu menghentikannya Jika dia membiarkan Muling mengambil Susuro, Siaosue pasti akan melawan Muling sampai mati Dia meminta Muling membuat banyak sedotan untuk menyedot semua Susuro dan menyimpannya Selain tajuk, semua pohon telah disingkirkan oleh Long Ye Li dan Ewen Mao Namun, semua pohon telah menghilang kecuali Muyu Apa yang sedang terjadi? Di mana anak itu? Apakah dia melarikan diri? Long Sinyun bertanya dengan marah Yuhan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan canggung tapi bangga, tidak, mereka tidak bisa melarikan diri Mahkotaku tidak bisa dihancurkan Itu adalah harta karun yang ditemukan Nenek Moyang saya ketika mereka mengikuti Raja Goblin Laut untuk menaklukkan dunia Ini mengandung energi spiritual yang kuat Raja Goblin Laut mengatakan bahwa meskipun dia ingin menghancurkannya secara langsung, dia perlu mengeluarkan usaha Mereka tidak dapat mematahkan Mahkotaku dan melarikan diri Retakan Sebelum Yuhan bisa menyelesaikan kata-katanya, retakan mengejutkan tiba-tiba muncul di Mahkota besar itu Apa? Ekspresi Yuhan langsung berubah Dia baru saja memuji kekuatan Mahkotanya di depan semua orang Alhasil, wajahnya langsung ditampar Semua orang tercengang Mereka semua tahu nilai Mahkota ini Itu adalah harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi di klan Putri Duyung Ia memiliki kemampuan yang sangat kuat dan melambangkan martabat Raja Putri Duyung Namun, harta karun yang tidak bisa dihancurkan Itu sebenarnya ada celahnya Retakan, retakan Serangkaian suara letupan terdengar dan retakan muncul di Mahkota seperti porselen Kemudian, retakannya semakin membesar Mahkota tersebut, yang semula penuh dengan energi spiritual dan bersinar dengan kilau putih bersih Tiba-tiba membusuk Menjadi seperti kulit mati yang busuk, menjadi sangat jelek Tidak, Mahkotaku Yuhan ingin mengambil kembali Mahkotanya karena kaget dan marah Tapi itu sudah terlambat Dengan sebuah ledakan, Mahkota tersebut telah meledak menjadi ribuan keping Terbawa angin di permukaan laut Kamu ingin menjebaku Muyu mengambil langkah maju dalam sekejap mata dan muncul ribuan kaki jauhnya Pada saat ini, suai kecil sedang duduk di bahu Muyu Muling telah berubah menjadi bentuk kelapa dan bahkan memiliki sedotan Suai kecil sedang memegang kelapa dan menghisapnya seperti makhluk abadi Tak perlu dikatakan lagi, susu spiritual di Mahkota telah direnggut oleh Muyu Tidak peduli seberapa tidak bisa dihancurkannya sesuatu Ia akan rentan jika diserang dari titik lemahnya Tidak bisa dimaafkan Yuhan merasakan jantungnya berdarah Dia tidak hanya kehilangan tombak dewa berbentuk segitiga milik klan Putri Duyung Namun kali ini, bahkan Mahkota yang melambangkan kejayaan klan Putri Duyung pun telah hancur Ini sangat misarafnya Muyu tidak memiliki simpati sedikitpun Pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sebelum membunuhnya Dia bahkan mendengarkan kata-kata fitnah seorang penjahat Menghancurkan Mahkota adalah hal yang menarik Yuhan sudah bergegas mendekat dengan aura pembunuh Trisula di tangannya merobek langit, menimbulkan gelombang besar Dia ingin mencabik-cabik Muyu Kamu benar-benar berpikir kamu melanggar hukum, bukan? Muyu berdiri tak bergerak di tengah amukan angin dan ombak Pedang bayangan Ki di tangannya sangat menakjubkan, seperti jarum penstabil laut Pedang Ki melonjak dengan anggun, langsung menekan semua air laut yang gelisah Semua gelombang bahkan dengan bijaksana menundukan kepala mereka di depan pedang Ki Pedang bayangan menusuk, berubah menjadi segudang ilusi Dan segudang ilusi kembali menjadi satu pedang Pedang tajam Ki melesat melintasi langit, membawa segudang cahaya pelangi Ia tiba dalam sekejap dan bertemu langsung dengan Trisula Yuhan Ding! Dengan suara lembut, pedang bayangan berbenturan dengan Trisula di udara Tampaknya ringan dan tanpa kekuatan apapun Itu hanya menyebabkan riak di ujung pedang yang perlahan menyebar ke arah Trisula Yuhan Menabrak! Mata Yuhan membelalak, Trisula di tangannya benar-benar pecah sedikit demi sedikit Dan berubah menjadi beberapa bagian dalam sekejap mata Namun, pedang Ki Muyu tidak melemah sedikitpun saat mengarah langsung ke lengan Yuhan Long Yeli muncul di sampingnya dan bertemu pedang Ki dari pedang bayangan dengan telapak tangannya Dia membantu Yuhan menyelesaikan pedang Ki yang cukup untuk membunuh Yuhan Dan membimbing pedang Ki ke permukaan laut Ledakan! Pedang Ki tiba-tiba meledak di permukaan laut, terciprat setinggi ratusan kaki Gelombang itu sebenarnya diubah menjadi pedang bayangan oleh pedang Ki dan tersebar ke segala arah Pedang Ki yang melonjak terus tergagap di udara Yuhan dan Long Sinyun sama-sama merasakan teror pedang Ki dan segera mundur ratusan meter Pedang Ki perlahan menghilang, dan laut kembali tenang Namun, ekspresi semua orang sedikit berubah karena sosok Muyu telah menghilang dari lautan luas Kemana dia pergi? Long Sinyun berteriak kaget dan marah Dia dengan cepat mengamati permukaan laut di sekitarnya Tetapi hanya ada beberapa putri duyung yang terombang ambing karena terkejut Jelas, mereka juga takut dengan pedang Ki Muyu yang menakutkan Ekspresi Long Yeli juga sangat jelek Mereka berdua, yang berada di alam kombinasi, telah bekerja sama dengan Raja Merfok untuk berkomplot melawan Muyu Tetapi mereka tetap membiarkan Muyu melarikan diri Ini adalah ejekan yang terang-terangan 612 Lautnya suram dan Muyu tersesat karena dia tidak tahu di mana daratannya Kalau saja Kiaosue ada di sini Siaosue cemberut Ketika Muyu melarikan diri kemarin, dia tidak mencari Kiaosue Dia tahu bahwa Long Sing Yun tidak akan melakukan apapun padanya Kalau tidak, dia tidak akan bersusah payah memisahkan mereka Dia seharusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri Hentikan omong kosong itu Ayo kita tangkap Gorila Iblis Tinta itu Kata Muyu Tinta Gorila Iblis Tinta dapat digunakan untuk melacak aroma Muyu berencana membiarkan Siaosue menangkapnya Sehingga dia bisa menggunakan aroma Boslu untuk menemukan pulau itu Roh kayu berubah menjadi perahu kecil Saat ini, mereka sedang hanyut bersama ombak di laut Perahu kecil ini tidak sederhana Ada pohon bodi yang tinggi di tengahnya Pohon bodi subur dengan dedaunan Muyu sedang berbaring di bawah pohon bodi Menikmati angin laut Dia sangat santai Gorila Iblis Tinta bukanlah binatang biasa Sulit ditemukan Ekor besar Siaosue basah kuyuk di laut dan berayun maju mundur Menurut Siaosue, ia sedang memancing dengan ekornya Tikus kecil, kamu sudah memancing selama beberapa jam Apakah bisa diandalkan atau tidak Tanaman anggur naga berputar mengelilingi pohon bodi dan menguap Kenapa kamu tidak melakukannya Siaosue tidak menyukai tugas ini Tetapi tugas ini berpengetahuan luas Dan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain Misalnya saja bisa mengubah bentuk energi roh Dan mengubahnya menjadi aroma Gorila Iblis Tinta Begitu Gorila Iblis Tinta mencium aroma ini Ia akan bergegas mendekat Yang dikhawatirkan Siaosue adalah Apakah Gorila Iblis Tinta itu benar-benar jatuh cinta padanya Dan ingin punya bayi dengannya Meskipun Muyu meyakinkan Siaosue bahwa Gorila Iblis Tinta tidak akan jatuh cinta padanya Siaosue masih percaya bahwa hal ini sangat mungkin terjadi Jika saatnya tiba, tolak saja Ini bukan pertama kalinya kamu melakukan ini Muyu ingat bahwa ketika dia berada di lapisan surga kedua Siaosue dengan sangat kejam menolak pacaran katak Iblis tingkat 6 yang baru saja jatuh cinta Saat itu, Siaosue terlihat sangat cuek Gorila Goblin Tinta berbeda dari binatang Goblin lainnya Mereka sangat setia Begitu mereka jatuh cinta, mereka akan mengganggumu sampai mati Siaosue berkata dengan ekspresi yang sangat serius Tidak apa-apa Jika saatnya tiba, aku akan membentaknya untukmu Dia akan sangat ketakutan hingga membuat celananya kencing Longteng berkata dengan acuh tak acuh Dengan kecabulanmu yang tidak berguna Kamu hanya bisa membodohi Iblis-Iblis kecil yang bodoh itu Gorila Setan Tinta tidak takut pada apapun dalam hal pacaran Kata si tampan kecil dengan kesal Muyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu Omong-omong, Longteng, bukankah kamu naga sejati yang kuat? Kenapa dia masih di ranah tier 5? Ketika Dragonfin pertama kali berubah menjadi naga Ia hanya memiliki kekuatan tahap jiwa yang baru lahir Saat itu kondisinya masih lemah Setelah pulih, tingkat budidayanya telah meningkat ke tahap keluar tubuh Namun, setelah sekian lama Ia masih berada dalam tahap keluar tubuh Agak malas Ia tidak berkultivasi dengan serius setiap hari Kata si tampan kecil dengan santai Longteng memelototi si tampan kecil Petui, aku pekerja keras sekali ya Aku diam-diam menyerap energi spiritual Muyu setiap hari Wajah Muyu penuh garis hitam Apakah aku membawa parasit? Longteng menggosokkan kepala naganya yang besar ke tangan Muyu dan berkata Aku selalu meremehkan manusia dan binatang goblin Tapi kamu adalah pengecualian Muyu tanpa daya menyentuh kepala Longteng Haruskah aku merasa bangga? Longteng berkata dengan acuh tak acuh Bagaimanapun, menurutku kamu tidak akan keberatan Omong-omong, saya tidak tahu apa yang salah Saya merasa telah mengumpulkan banyak energi spiritual di tubuh saya Tetapi sulit bagi saya untuk menjadi binatang goblin tingkat 6 Sepertinya saya melewatkan suatu kesempatan Atau lebih tepatnya, kami para naga berkultivasi secara berbeda dari binatang goblin lainnya Saya belum menemukan cara budidaya yang benar Si tampan kecil tertawa Cacing tanah besar itu agak bodoh Bagaimana naga bisa berkembang biak seperti itu? Tidur setiap hari Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia Lihatlah naga palsu itu Salah satu dari mereka lebih kuat dari itu Itu karena mereka punya seseorang yang bisa mengajari mereka Tapi cacing tanah besar tidak punya siapapun yang bisa mengajarinya Kenapa aku harus berubah menjadi manusia? Bagaimana manusia bisa sama mengesankannya denganku? Kamu sendiri tidak bisa berubah menjadi manusia Dan kamu masih punya keberanian untuk membicarakanku Balas Longteng Si tampan kecil tidak senang Siapa bilang aku tidak bisa berubah menjadi manusia? Sedikit tampan, kamu bisa berubah menjadi manusia Muyu bertanya dengan heran Dia belum pernah melihat si tampan sebagai goblin Dia selalu mengira bahwa hanya seorang pecinta kuliner kecil Yang sesekali mengetahui pengetahuan aneh Aku sudah mengetahuinya sejak lama Hanya saja menurutku manusia tidak setampan aku Jadi aku tidak bertransformasi Selain itu, saya bukan goblin atau binatang goblin Kata si tampan kecil dengan bangga Lalu kamu siapa? Setumpuk kotoran Longteng mengejek Kau lah yang berengsek Aku adalah dewa-dewa-dewa-dewa binatang Si tampan kecil memelototi Longteng Binatang goblin yang gila, kan? Longteng berkata dengan nada menghina Muyu memandang kedua orang ini dengan sakit kepala Dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak waktu Dengan kedua orang ini Tetapi dia hanya tahu sedikit tentang mereka Si tampan kecil, pecinta kuliner ini Bisa berubah menjadi manusia Tapi ia hanya tidur di sakunya setiap hari Dan Longteng, sebagai naga sejati kedua Memiliki begitu banyak potensi, tetapi tidak tahu cara mengolahnya Itu sangat lucu Si kecil tampan, kenapa kamu tidak berubah menjadi manusia Agar aku bisa melihatnya Muyu sangat ingin tahu seperti apa rupa si tampan kecil Jika dia berubah menjadi manusia Si tampan kecil menggigit jarinya dan berpikir sejenak Saya belum memikirkan manusia mana yang terlihat lebih baik Jadi saya tidak akan bertransformasi Kamu bisa menjadi setampan aku Muyu menyentuh wajahnya Menjadi seperti kamu Kalau begitu lupakan saja, si tampan kecil memutar matanya Sial, apa aku tidak tampan? Tidak setampan aku Muyu menahan keinginan untuk mencekik si tampan sampai mati Longteng menguap dengan acuh tak acuh Ia tidak memiliki konsep yang jelas tentang tampan Karena ia merasa bahwa segala sesuatu yang tampan tidak semenarik naga Singkatnya, ketiga pria itu sangat puas dengan penampilan mereka saat ini Ketiga lelaki narsis itu terapung di laut Sedangkan si tampan masih enggan memancing dengan ekornya yang bergoyang-goyang Karena mereka sudah tersesat di laut Dan mereka semua buruk dalam menentukan arah Mereka tidak terburu-buru Mereka memulai diskusi panas tentang definisi Tampan, dan tidak ada yang bisa meyakinkan orang lain Namun saat ini, permukaan laut tiba-tiba menjadi bergejolak Kemudian, aura menakutkan keluar dari dasar laut Dan membalikkan perahu kecil mereka dalam sekejap Aura ini begitu kuat hingga membuat jantung Muyu berdebar-debar Muyu dengan cepat meraih si tampan dan longteng Pedang muling jatuh di bawah kaki Muyu Membantunya menstabilkan tubuhnya Tentakel biru tebal yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari dasar laut Pengisap pada tentakelnya seperti wastafel Dan terdapat duri yang membuat orang gemetar Kemudian, sebuah kepala besar menjulur dari dasar laut Itu adalah binatang iblis yang tampak seperti gorila Tubuh bagian atas gorila tingginya lebih dari 10 meter Dan tubuh bagian bawahnya terdiri dari 16 tentakel yang menakutkan Ia kuat dan perkasa Berdiri di atas ombak, perkasa dan mendominasi Muyu menelan ludahnya Sedikit tampan, peringkat berapa binatang iblis ini Si tampan kecil berkata dengan kesal Biasanya dia adalah binatang iblis peringkat 4 Lalu, berapa peringkat binatang iblis ini Peringkat 7 Sial! Muyu menatap si tampan kecil Aku sudah bilang padamu untuk menangkap binatang iblis biasa Mengapa kamu menangkap binatang iblis peringkat 7 Apakah terserah padaku untuk memutuskan siapa yang jatuh cinta padaku Aku sangat tampan, siapapun akan jatuh cinta padaku Si tampan kecil berteriak tidak puas Ini bukan lagi binatang iblis Itu lebih seperti gorilla dengan 16 tentakel Aura mengerikan itu jauh melampaui imajinasi Muyu Dia awalnya ingin mengambilnya dan memeras tinta dengan ramah Lalu melepaskannya dengan ramah Kini tampaknya situasinya sudah tidak terkendali Namun, binatang iblis itu tidak segera menyerang Muyu Ia bahkan tidak melihat ke arah Muyu Sebaliknya, ia memandang dengan penuh kasih sayang pada si tampan kecil yang bahkan tidak sebesar pengisapnya Tatapan seperti ini muncul pada binatang iblis yang sangat ganas Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu aneh Si kecil tampan juga merasa tidak nyaman dipandangi Mulutnya mengeluarkan suara, sila-sila Dan binatang iblis itu juga mulai berbicara dengan si tampan kecil dengan akrab dengan sila-sila Binatang iblis itu mendekatkan wajahnya Matanya yang besar hampir menutupi separuh tubuh si tampan kecil Di bawah tatapan heran Muyu, binatang iblis itu benar-benar menunjukkan sedikit rasa malu Itu benar, itu adalah ekspresi malu-malu Tatapan seperti itu ditambah dengan ekspresi seperti itu Dia pastinya adalah gadis kecil yang pemalu Muyu hendak muntah darah Siapa sangka si tampan kecil akan benar-benar memikat hati binatang iblis itu? Tuhanku, apakah binatang iblis ini bodoh? Bukankah mereka melihat ukurannya sendiri? Bisakah mereka melahirkan si kecil tampan bersama dengan si kecil tampan? Mereka benar-benar jatuh cinta pada si tampan kecil Ada yang salah dengan otak mereka Muyu tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya Dia mengatakan itu karena dia terlalu kuat dan kejam Banyak binatang iblis yang tidak menyukainya Hanya saja aku melepaskan sinyal pacaran padanya Ya Tuhan, apakah menjadi tampan juga sebuah kesalahan? Si tampan kecil menengadah ke langit dan menghela nafas Muyu sekali lagi menahan keinginan untuk mencekik si tampan sampai mati Suruh dia memeras tintanya, cepat Desak Muyu Si tampan kecil menggelengkan kepalanya Dikatakan bahwa ia bisa membawa kita langsung ke pulau binatang iblis Ia tahu jalannya, tapi Tapi apa? Naga Teng bertanya dengan rasa ingin tahu Tapi saat aku kembali dari pulau binatang iblis Dia ingin aku melakukan sesuatu yang memalukan padanya Si tampan kecil mengusap pelipisnya dengan cakar kecilnya Merasa sedikit sakit kepala Oke, tidak masalah Dragon Teng mengangguk Bagaimanapun, itu bukan yang terluka Tidak masalah, adikmu Si tampan kecil mengutuk Muyu memberikan pandangan yang memberi semangat pada Little Handsome Sedikit tampan, kamu harus fokus pada situasi secara keseluruhan Ya, seseorang harus berkorban Kali ini aku mendukungmu Selain itu, aku juga ingin melihat seperti apa si tampan kecil itu Kata Dragon Teng dengan sangat benar Saya menolak Aku akan memberimu susu spiritual mahkota putri duyung untuk dimakan Saya menolak Ditambah 30 stick drum Kesepakatan 613 Permukaan laut berkilauan Kadang-kadang, burung laut terbang lewat Dari waktu ke waktu, beberapa monster bawah air akan melompat keluar dari laut dan jatuh kembali ke laut Namun, pada saat ini, semua monster dan burung laut sepertinya menyadari sesuatu dan melarikan diri dengan panik Di kejauhan, sesosok tubuh seperti bukit sedang berlari mendekat Monster-monster peringkat ketujuh, Ing Goblin Gorilla Memiliki tubuh bagian atas seperti gorila Tingginya lebih dari 10 meter Dan bahunya lebih lebar dari meja Pada saat ini, Muyu sedang duduk di bahu gorila tinta goblin bersama Xiaosuai dan Longteng Tampak megah Muyu dan Longteng sangat puas Hanya Xiaosuai yang sangat tidak senang karena gorila tinta goblin terus menolak dari waktu ke waktu Dan mengedipkan mata ke arah Xiaosuai Dia benar-benar membuatku jatuh cinta, kata Xiaosuai dengan kesal Saat kita mencapai tujuan, kamu bisa putus dengannya, kata Longteng Apakah aku anak yang tidak berperasaan? Ini mempermainkan perasaan orang Itu bajingan yang sangat memalukan Xiaosuai berkata dengan benar Muyu merasa sangat aneh Xiaosuai, bukankah kamu juga menolak pacaran katak monster peringkat 6 terakhir kali? Saat itu, aku tidak melihatmu mempermainkan perasaan orang Kodok monster itu berbeda dengan gorila tinta goblin Jika aku mengingkari janjiku, dia akan mengejarku sampai ke ujung bumi Kata Xiaosuai Tidak apa-apa, saat kita kembali ke benua ketiga, kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan Longteng menghibur Kalau begitu aku tidak akan kembali ke laut selama sisa hidupku Xiaosuai bertanya Mengapa kamu ingin kembali ke laut di masa depan? Muyu bertanya dengan aneh Itu benar, Xiaosuai memegang kelapa kayu dan menyedot susu spiritual Muyu berpikir sejenak Tapi aku tetap menyarankan agar kamu menepati janjimu Bagaimanapun juga, kamu harus menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab Kamu sangat tampan, dan anakmu pasti akan seperti kamu Tidak, Xiaosuai kembali menyedot susu rohani Muyu mengangkat bahu tak berdaya Beberapa saat yang lalu, dikatakan bahwa seorang pria yang menelantarkan seorang wanita adalah seorang bajingan Sekarang, mereka tidak mau melakukannya Mereka telah berlari kencang di laut selama sehari semalam Kemarin, mereka hanyut mengikuti arus, sepenuhnya berlawanan arah dengan pulau iblis Tidak peduli seberapa cepat Ingment Gorilla, itu masih membutuhkan waktu yang lama Siang hari di hari kedua, Ingment Gorilla akhirnya berhenti Muyu juga merasa ada yang tidak beres dengan sekelilingnya Laut di sini sangat tenang, tanpa ombak, seperti air di kolam Tidak ada fluktuasi sama sekali Hal ini seharusnya tidak terjadi di laut Masih ada kabut tipis yang mengambang di permukaan laut Tidak ada burung camar atau binatang laut di sekitarnya Sepertinya mereka telah sampai pada zona terlarang seumur hidup Sila-sila Gorilla tinta goblin mulai menangis Tampaknya tidak ingin melanjutkan Apa yang salah? Muyu bertanya Dikatakan bahwa pulau suci klan iblis ada di depan Tapi sekarang sangat menakutkan di sana Jadi dia tidak ingin melangkah lebih jauh Suai kecil menerjemahkan Sangat menakutkan Bahkan binatang iblis tingkat ketujuh pun sangat ketakutan Muyu mengerutkan kening Ribuan tahun yang lalu, pembudidaya manusia secara paksa menyerang pulau iblis Dan melakukan pertempuran berdarah dengan iblis laut Setan laut dimusnahkan sepenuhnya Dan pulau iblis menjadi pulau hantu yang menakutkan dan ditutup Selama ribuan tahun, rute menuju pulau iblis telah dilupakan Klan iblis memiliki rasa perlindungan yang kuat terhadap wilayah mereka sendiri Bahkan Raja Monster Naga Azure tidak tahu di mana pulau Raja Iblis Laut Yuji yang berada Apalagi pembudidaya manusia Tapi sekarang, bahkan binatang iblis tingkat ketujuh tidak mau pergi ke pulau iblis Siapa yang tahu apa yang terjadi di sana? Di mana pulau iblis itu? Muyu melihat sekeliling Belum lagi pulaunya, dia bahkan tidak melihat bayangan hantu Momo kecil berkata bahwa jika kita mendayung perahu di depan laut Laut akan berangsur-angsur berubah Apapun yang kita temui, kita tidak boleh melawan dan membiarkan alam mengambil jalannya Kata Suai kecil Oh, Momo kecil, intim sekali Naga Teng tertawa Katanya namanya Little Momo, apakah kamu terbelakang? Suai kecil memarahi Muyu menahan tawanya dan dengan cepat mengubah muling menjadi perahu Dia melompat ke perahu dari bahu kera iblis Kera iblis mengulurkan tentakel besarnya dan melambai Matanya masih enggan untuk berpisah Pada saat yang sama, ia mengatakan sesuatu Muyu tidak membutuhkan Suai kecil untuk menerjemahkan Dia tahu apa yang dikatakan pihak lain Itu pasti menyuruh Suai kecil untuk pergi dan kembali secepatnya Ia sedang menunggu Suai kecil di sini Suai kecil sangat tertekan karena tidak menyukai Momo kecil Mungkin Momo kecil merasa kurang tampan Muyu mengeluarkan dua dayung dan mulai mendayung ke arah yang ditunjuk Little Momo di laut yang tenang Awalnya laut sangat tenang Setelah setengah jam mendayung Muyu, laut mulai beriak secara bertahap Saat ini laut mulai mengalir ke satu arah Lambat laun air menjadi sangat bergejolak Muyu tidak perlu mendayung lagi Dia hanya terapung bersama laut Selain suara ombak, tidak ada suara lain Perahu itu melayang semakin cepat Pada akhirnya, tidak terasa seperti melayang, melainkan terbang Lalu tiba-tiba perahu itu bergetar hebat Kemudian, lambung kapal mulai bergetar hebat Kemudian, ia mulai berputar bersama laut Muyu terkejut melihat ada pusaran air besar dengan diameter sekitar 100 meter di depan mereka Saat ini, mereka akan tersedot ke dalam pusaran air besar ini Muyu sedikit khawatir Dia tidak khawatir perahunya akan hancur Ia khawatir akan tenggelam lagi di laut Jika setan dan hantu keluar dari lingkungan sekitar, dia akan tertangkap basah Namun, Momo baru saja mengatakan untuk tidak melawan dan membiarkan alam mengambil jalannya Oleh karena itu, Muyu tidak mengendalikan roh kayu untuk meninggalkan pusaran air Sebaliknya, dia membiarkan perahunya berputar di sekitar tepi pusaran air dan bergegas menuju pusat pusaran air Bagian tengah pusaran air itu seperti lubang besar, seperti corong Mereka tidak tahu kemana pusaran air ini akan membawa mereka Tak lama kemudian, perahu itu mendekati pusat pusaran air Dasar pusaran air itu seperti mulut sumur Semua air laut dituangkan ke dalam lubang di tengahnya Perahu Muyu juga tersedot ke dalam lubang ini oleh pusaran air yang cepat dan mulai jatuh dengan cepat Muli mengulurkan dua tanaman merambat untuk mengikat pinggangnya agar dia tidak terjatuh Rasanya seperti jatuh ke dalam jurang Mereka dikelilingi oleh air laut Mereka tidak tahu di mana mereka akan jatuh Setelah jatuh sekitar setengah jam, gelombang menggulung dan menutupi seluruhnya Kemudian, perahu itu kembali bergetar Dengan bunyi, plop, mereka jatuh kembali ke laut Saat ini, mereka masih berada di pusaran air Satu-satunya perbedaan adalah pusaran air itu berputar ke arah yang berlawanan Kali ini, mereka berputar-putar dari tengah pusaran air Tak lama kemudian, air laut membawa mereka kembali ke permukaan laut Namun saat ini semuanya berubah karena air laut di sini sebenarnya berwarna hitam Kenapa aneh sekali? Apakah pusaran air itu sebuah lorong? Bagaimana kita masih bisa berputar dari pusat pusaran air? Apakah kita sampai di seberang laut? Muyu dengan hati-hati melihat sekeliling Masih ada kabut tebal di sekitarnya Dia jelas-jelas jatuh ke dalam saluran pusaran air Dan kemudian setelah jatuh dari saluran tersebut, dia sampai ke laut lain Itu sangat aneh Namun ketika dia melihat ke laut lagi, tiba-tiba dia menemukan sebuah pulau aneh di kejauhan Pulau ini sangat aneh Posisinya puluhan meter di atas permukaan laut Namun air laut mengalir dari permukaan laut hingga ke pulau Setelah sampai di laut ini, arah air laut seolah berubah Alirannya tidak lagi mengalir dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas Pulau itu cukup aneh Itu berkedip dengan lampu merah yang aneh Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya akan menyapu, beriak, disertai semburan ratapan hantu dan lolongan serigala Di saat yang sama, pulau itu memancarkan aura yang sangat deras, seperti harimau yang berjongkok hendak menerkam Ada juga semburan cahaya putih aneh, yang membuat Muyu harus waspada Perahu itu perlahan-lahan bergerak menuju pulau itu, tetapi Muyu tidak langsung mendekatinya dengan gegabuh Sebaliknya, dia berhenti di karang hitam Jika tidak salah, maka pulau yang mengjulang tinggi ini pasti adalah kediaman Raja Iblis Laut Yujiang Namun, Muyu ingat bahwa orang-orang di gerbang neraka pernah datang ke sini sekali Tetapi pertama kali, mereka sepertinya mengalami beberapa kecelakaan Beberapa orang dari gerbang neraka datang ke sini tetapi tidak kembali Mereka tidak berhasil mencapai tujuan mereka Hal ini menunjukkan bahwa pulau ini pasti penuh bahaya Muyu tidak tahu apa bahayanya, tetapi karena ini adalah pulau iblis dengan banyak jiwa Bahkan orang-orang di gerbang neraka, yang berspesialisasi dalam menangani jiwa, pun mati Bahkan jika Muyu memiliki muling, dia tidak berani gegabuh Dia mulai mengamati pola cahaya di pulau iblis yang jauh Setiap dua tarikan napas, pulau iblis akan memancarkan aura yang kuat, menyapu bersih Aura ini sangat kuat, sebanding dengan Master Fusion Stage Muyu ingat ketika dia berada di pegunungan Moyun Adipati Naga Merah pernah memberitahu Daois Jihua tentang situasi ini Saat itu, Adipati Naga Merah dan dua temannya datang ke tempat ini Adipati Naga Merah tertinggal beberapa saat karena sesuatu Dan kedua temannya tidak sabar untuk pergi ke pulau iblis untuk memeriksanya Akibatnya, mereka langsung tersapu oleh lampu merah setan Daging dan darah mereka langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit dan tersedot ke pulau iblis Adipati Naga Merah seharusnya sedang membicarakan lampu merah di depannya ini Kedua sahabat Adipati Naga Merah hanya memiliki budidaya periode jindan Jadi mereka tidak dapat bertahan dari lampu merah ini sama sekali Muyu juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolak lampu merah yang sebanding dengan serangan Fusion Stage Dia harus mengamati sebentar dulu Ketika lampu merah iblis padam, seluruh pulau tampak menjadi sedikit buram Saat lampu merah menghilang, pulau itu menjadi nyata Pulau itu penuh dengan cahaya warna-warni, seolah-olah ada harta karun di dalamnya Tetapi berpikir bahwa ini adalah medan perang antara kultifator manusia dan iblis ribuan tahun yang lalu Banyak kultifator dan iblis yang mati, pasti ada banyak harta sihir yang tersisa di sana Muyu tidak datang untuk mencari harta ajaib ini Dia datang untuk orang-orang di gerbang neraka Jika tebakannya benar, orang-orang di gerbang neraka seharusnya sudah naik Mungkin mereka sekarang sibuk membersihkan jiwa-jiwa di pulau iblis Tapi dia tidak tahu apakah bos lu dan yang lainnya telah tiba 614 Suara ledakannya sangat mendadak, seperti suara pil yang meledak Saat suara ledakan menyebar, langit di atas pulau iblis tampak hancur Tanda hitam aneh muncul, tampak seperti retakan dari jauh Pada saat ini, hantu ki yang menyeramkan muncul di tengah pulau iblis Itu adalah orang-orang dari gerbang neraka Orang-orang dari gerbang neraka jelas sudah lama datang ke pulau iblis Muyu tidak tahu apakah mereka datang ke sini dengan cara yang sama seperti dia Tetapi pada saat ini, orang-orang dari gerbang neraka sudah mulai bergerak Muyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi Dia baru saja menghitung interval antara kemunculan lampu merah tersebut Setiap dua tarikan napas, aura yang sangat kuat akan tersapu Jadi Muyu harus memasuki pulau dalam dua tarikan napas ini Namun, Muyu tidak memiliki kemampuan untuk langsung memasuki pulau iblis dalam waktu dua napas Muyu membutuhkan setidaknya empat napas waktu untuk mencapai pulau iblis dari pinggiran lampu merah Lampu merah menyebar dengan pulau iblis sebagai pusatnya Tidak ada titik buta Saat ini, jika dia ingin memasuki pulau iblis dengan aman Dia harus mengandalkan bantuan muling Tubuh muling sangat keras Sama sekali tidak ada masalah baginya untuk menahan pukulan dari ahli tahap kombinasi Muyu terintegrasi dengan muling Saat lampu merah menghilang, muling dengan cepat bergegas masuk Dia bermaksud menggunakan ketangguhan muling untuk langsung masuk Dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya Dua tarikan napas waktu berlalu dalam sekejap Lampu merah aneh padam lagi, dan hantaman kuat langsung meledakkan tubuh muling Namun, meski muling tidak menunjukkan tanda-tanda pingsan Dia langsung tersapu oleh aura kuat tersebut dan langsung terjatuh di ujung lampu merah Sial, kekuatan ini terlalu kuat Bahkan jika muling tidak dihancurkan, dia akan tetap tersapu Tidak mungkin dia bisa mendekatinya Muyu keluar dan melihat lampu merah iblis lagi Ia terus mengamati sejenak dan mulai memperhatikan pola lampu merah Segera, dia menemukan bahwa ketika lampu merah iblis padam Itu adalah lapisan pesona yang menyebar keluar Tidak mungkin untuk berteleportasi menggunakan pesona Dia harus menggunakan metode lain Sedikit tampan, apa saranmu? Muyu bertanya Suai kecil masih cemberut dan terlihat tidak senang Jelas sekali dia masih memikirkan Little Momo Ini adalah penghalang yang diciptakan oleh V sendiri untuk mencegah invasi orang luar Bagaimana aku tahu tentang ini? Kata komandan kecil Dragonfin mengayunkan ekornya Bisakah kita melakukannya di bawah air? Muyu menggelengkan kepalanya Pulau iblis itu melayang di udara Dan penghalang pesona menyebar keluar dalam bentuk bola dengan pulau sebagai pusatnya Jika seseorang ingin masuk dari dasar laut Mereka akan menemui penghalang-penghalang pesona Lalu bagaimana orang-orang dari gerbang neraka bisa masuk? Naga Fin bertanya Muyu juga memikirkan masalah ini Kekuatan pesona ini setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator tahap integrasi surga Bahkan seorang kultifator tahap integrasi surga biasa pun tidak akan mampu menolaknya Jika Muyu tidak salah Kegagalan pertama orang-orang dari gerbang neraka pasti disebabkan oleh pesona ini Pesona ini pasti telah membunuh beberapa orang dari gerbang neraka dan menghalangi jalan mereka menuju pulau Mereka tidak punya pilihan selain kembali dan mencari Gui Yeming Pesona ini dapat menghalangi seorang penggarap tahap integrasi surga Namun budidaya Gui Yeming setidaknya berada pada tahap melampaui kesengsaraan Dengan budidayanya, pesona ini tidak akan mampu menghentikannya Muyu tidak memiliki budidaya Gui Yeming Jadi akan agak sulit baginya untuk sampai ke pulau itu Saat ini, suara keras lainnya datang dari pulau iblis Kali ini, suara ledakannya lebih kuat dari ledakan pertama Di antara ledakan tersebut, aura hantu yang pekat membubung ke langit dari pulau iblis Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan orang-orang dari sekte gol di pulau itu Seandainya kakak Kyaosue ada di sini Tidakkah kamu melihat bahwa ketika pesona itu dilepaskan, air laut tidak bergerak Kakak Kyaosue seharusnya bisa membawa kita melewati pesona itu Suai kecil berkata dengan menyesal Muyu mendarat di tepi terluar dari pesona merah Dia merasakan lampu merah menghilang satu inci di depan matanya Dia sedang memikirkan cara memasuki pulau itu Dia mengulurkan muling ke depan satu inci Ketika pesona merah melonjak, dia langsung mendorong muling menjauh Tapi Suai kecil tiba-tiba memikirkan sesuatu Dia menepuk kepalanya dan berkata Bagaimana saya bisa melupakan masalah ini? Saya tahu cara melewati pesona ini Mata Muyu berbinar Dia segera bertanya Bagaimana kita melewati pesona ini? Suai kecil berdehem lalu mulai bernyanyi Aku sudah menyuruhmu menjawab Kenapa kamu belajar menyanyi? Muyu hanya ingin menutup mulut Suai kecil Nyanyiannya sangat buruk, tapi dia suka mabuk dengan dirinya sendiri Apakah kamu tidak mendengar bagaimana Putri Duyung bernyanyi? Faktanya, Putri Duyung sudah memberitahu kami cara memasuki pulau itu Aku akan bernyanyi untukmu Suai kecil bersikeras untuk bernyanyi Muyu menyentuh dahinya Mendengarkan nyanyian Suai kecil benar-benar membuatnya pusing Ah gelombang Suai kecil yang cantik Kamu adalah surga Rajaku Hanya dengan rasa hormat kamu bisa mendapatkan audiensi Rajaku Suai kecil menekankan kalimat ini Menghormati Muyu tiba-tiba teringat sesuatu Ketika mereka berada di istana bawah tanah Raja Iblis Keraputih Lapis Kedua Mereka dihadang oleh penghalang biru Suai kecil memberitahu mereka bahwa mereka hanya bisa lulus jika mereka tidak menunjukkan niat buruk Tampaknya jika mereka ingin melewati pesona ini Mereka memerlukan metode serupa Mustahil bagiku untuk menghormati mereka Dragonfin dengan bangga mengangkat kepalanya Muyu tanpa daya mengangkat bahunya Suai kecil, pergilah dan coba dulu Suai kecil merentangkan anggota tubuhnya dan mulai menyanyikan lagu yang tidak menyenangkan Lalu dia perlahan terbang menuju pesona Muyu tidak khawatir Suai kecil akan dikalahkan oleh pesona itu Kulit Little Suai terkenal Tidak peduli seberapa kuat daya mematikan dari pesona itu Ia tidak dapat melakukan apapun pada Suai kecil Suai kecil yang hebat Kamu adalah kebanggaanku Aku bangga padamu Suai kecil bernyanyi sekeras-kerasnya Ketika pesona merah menyapu dirinya, itu sebenarnya tidak membuatnya terpental Suai kecil, apa yang kamu pikirkan saat ini? Teriak Muyu Muyu yakin bahwa pikiran Suai kecil pasti tidak dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Raja Goblin Laut Dia pasti sedang memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan makan Selama kamu tidak memikirkan tujuanmu di sini, tidak apa-apa Jangan berpikir untuk merampok apapun di pulau itu Dan jangan memusuhi ras monster Cara terbaik untuk mengosongkan pikiran anda adalah dengan bernyanyi Fokuslah pada bernyanyi dan anda tidak akan memikirkan hal lain Setelah Suai kecil selesai berbicara, dia terus bernyanyi sekeras-kerasnya Pesona merah menyapu tubuh Little Suai satu demi satu Suai kecil masih aman dan sehat Omong kosong macam apa yang muncul dari ras monster itu Muyu melirik naga Finn Dia mengambil Dragon Finn dan menggabungkannya ke Mooling Semakin dia tidak memikirkannya, semakin banyak pikirannya memikirkan tujuannya di sini Oleh karena itu, Mooling tersapu beberapa kali Sementara itu, Dragon Finn menguap dan tertidur Dengan begitu, dia tidak akan memikirkan hal lain Muyu mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya Dia mengedarkan metode budidaya mental debu jatuh beberapa kali dan perlahan-lahan menenangkan hatinya Kemudian, dia fokus pada nyanyian Little Suai Dia menemukan bahwa nyanyian Suai kecil sangat buruk Dia tuli nada Namun, pria ini narsis dan berkulit tebal serta suka menyanyi Dia benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan dirinya Muyu memikirkan tentang Suai kecil Saat ini, pesona merah tidak menyerangnya dan langsung melewati Mooling Kali ini, Suai kecil mulai menyanyikan lagu Suai kecil Aku adalah anak kecilmu, Suai kecil Tidak peduli betapa besarnya kamu mencintaiku Itu tidak pernah berlebihan Suai kecil yang tampan menghangatkan hatimu dan menyalakan api hidupmu Hahaha, Muyu menyadari bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung bersama Suai kecil Lagu ini benar-benar mencuci otak Namun, ketika lagu cuci otak ini melayang di benak Muyu Dia benar-benar langsung mengalihkan perhatiannya Dengan cara ini, diiringi nyanyian tidak menyenangkan Little Suai Muyu akhirnya mendarat di pulau iblis Aura iblis yang aneh menyerang lubang hidungnya Muyu berdiri di atas karang Di bawah kakinya ada pesona merah Saat ini, hal itu tidak dapat menyakiti mereka Muyu menarik ekor Little Suai dan mengeluarkan stick drum untuk menutup mulutnya Tidak membiarkannya bernyanyi lagi Dia melihat sekeliling dan tidak melihat tanaman apapun Sebaliknya, dia melihat tulang berserakan di tanah Tulang putih yang menakutkan telah terkikis seiring berjalannya waktu dan retakan muncul Tulang-tulang ini berasal dari ras manusia, ras iblis, dan bahkan tulang binatang iblis tingkat tinggi yang kuat Banyak kerangka memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka Ada juga beberapa kerangka yang kepalanya terpisah dari tubuhnya Ada banyak lubang di tengkorak mereka Bahkan ada pedang patah yang bersinar di rongga mata mereka Pedang terbang ini jelas merupakan harta magis para pembudidaya Banyak dari mereka telah rusak selama ribuan tahun dan energi spiritual mereka telah lama hilang Mereka tampak sangat bobrok Barang-barang yang bisa dilestarikan sepenuhnya pasti barang bagus Muyu, ayo kumpulkan harta ajaib ini Setelah menjualnya, kita bisa membeli stick drum yang banyak Suai kecil berkata dengan riang Muyu tahu bahwa banyak dari harta ajaib ini mahal Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pedang klon bayangan miliknya Jika harta magis ini dijual, pasti bisa dijual dengan harga yang bagus Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan Suai kecil melompat ke tengkorak binatang iblis Ada kapak yang kebetulan terpotong di tengkoraknya Ia berjuang untuk mencabut kapaknya Kapak ini berwarna oranya dan memancarkan aura yang sangat kuat Menurut perkiraan Muyu, itu setidaknya adalah harta magis peringkat ke-7 Dengan kata lain, ia dipelihara oleh energi spiritual dari seorang kultifator tahap penggabungan tubuh sepanjang tahun Adapun seberapa tinggi budidaya pemilik rangka ini ketika mereka masih hidup Sebenarnya sangat mudah untuk diidentifikasi Tulang-tulang yang hancur karena hentakan suai kecil relatif lemah Adapun tulang-tulang yang tidak dapat dihancurkan Kebanyakan dari mereka memiliki budidaya yang sangat tinggi ketika masih hidup Kultifasi mereka setidaknya berada pada tahap pemutusan roh Muyu melihat rangka di mana-mana Dia bisa membayangkan betapa kejamnya perang itu Meskipun ras manusia telah memusnahkan ras iblis Mereka juga harus membayar harga yang menyakitkan Mendesis Pada saat ini, suai kecil tiba-tiba menginjak rangka besar berwarna hitam pekat Kemudian, bayangan putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari rangka dan membuat tangisan aneh di udara 615 Perang besar antara ras manusia dan ras iblis berakhir dengan musnahnya ras iblis Namun, pulau iblis ini sangat aneh Jiwa-jiwa yang mati itu tidak dapat melarikan diri dari pulau ini dan terjebak di sini selamanya Seiring waktu, semua jiwa menjadi hantu pengembara Yang mengejutkan Muyu adalah jiwa-jiwa yang kesal ini memancarkan kekuatan jiwa yang kuat Tubuh mereka diselimuti cahaya putih Mereka berbeda dari jiwa yang pernah dilihat Muyu sebelumnya Ketika dia bertarung dengan orang-orang di gerbang neraka Jiwa-jiwa yang kesal itu lebih seperti binatang buas yang tidak punya pikiran Mereka hanya tahu cara menagihnya Tapi jiwa-jiwa yang kesal di pulau itu hanya berkedip-kedip dengan cahaya putih Mereka tidak menyerang Muyu, melainkan menatap Muyu Muyu merasakan rambutnya berdiri tegak Jika jiwa-jiwa ini menyerangnya, setidaknya dia bisa mengeluarkan muling untuk menghadapinya Tapi saat ini, tidak ada satu orang pun yang menyerangnya Hal ini membuatnya merasa sedikit kewalahan Aneh, jiwa-jiwa ini Mereka memiliki kesadaran Komandan kecil sangat terkejut Kesadaran Muyu merasa ini sangat tidak terbayangkan Setelah seseorang meninggal, jika mereka tidak memiliki metode khusus yang kejam Seperti arai penahan jiwa ayah kayu mati Atau teknik khusus orang-orang di gerbang neraka Tidak ada cara untuk mempertahankan kesadaran jiwa Setelah waktu yang lama berlalu Kesadaran jiwa akan tertelan Tetapi komandan kecil mengatakan bahwa jiwa-jiwa ini masih mempertahankan kesadarannya Saya akhirnya melihat seorang kultifator di pulau itu Bayangan putih tiba-tiba melayang di depan Muyu Dan berbicara dengan suara yang sangat halus Jiwa bajingan ini benar-benar bisa berbicara Halo, Muyu menyapa dengan sangat sopan Etiket akan meninggalkan kesan yang baik dimanapun dia berada Meskipun pihak lain bukan manusia Dia memandangi jiwa putih di depannya Bagaimanapun, dia telah melihat segala macam hal aneh Ketika dia berada di istana bawah tanah Raja Iblis Elang Pasir Dia melihat mayat yin yang hidup Jiwa-jiwa yang telah mati ribuan tahun yang lalu ini Masih sadar dan dapat berbicara Tidak peduli apapun, ketika dia bertemu kakak lu dan kura-kura tua di surga kedua Jiwa mereka telah dilindungi dengan metode khusus Jiwa yang angkat bicara adalah seorang kultifator parubaya Dia masih mengenakan pakaian yang dia kenakan saat dia masih hidup Dia tampak seperti seorang kultifator dari sekte tertentu Namun, Muyu tidak mengenali sekte tersebut Segera setelah kultifator parubaya ini muncul Banyak sosok kulit putih yang tampak seperti orang sungguhan Mereka mulai muncul di sekitar Muyu dan memandang Muyu Sudah lima ribu tahun, akhirnya, seseorang yang hidup datang ke pulau ini Kata kultifator parubaya, ekspresi kegembiraan dan frustrasi di wajahnya Melihat Muyu seperti melihat harta karun langka Ya, saya tidak menyangka butuh waktu bertahun-tahun bagi seseorang untuk menemukan tempat ini Seorang lelaki tua gemuk menghela nafas Menemukan tempat ini juga merupakan semacam takdir Saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu kami Seorang wanita muda menatap Muyu, seolah ingin melihat sesuatu dari Muyu Muyu merasa sedikit tidak nyaman Ini adalah pertama kalinya sekelompok jiwa melihatnya dan mereka semua mengungkapkan emosi yang kacau Adegan ini terlalu aneh Aku hanya lewat saja Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu Bolehkah aku pergi sekarang? Muyu bertanya ragu-ragu Dia tidak merasakan permusuhan apapun dari jiwa-jiwa ini Berdasarkan mentalitas, jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya Saya tidak akan menyinggung perasaan mereka Dia tidak perlu menggunakan muling untuk mengusir jiwa-jiwa ini Kultifator parubaya itu tertawa Pulau ini terbagi menjadi dua faksi Jika kamu meninggalkan wilayah kami, kamu akan dibunuh oleh iblis Apakah kamu berencana pergi ke sisi iblis? Hah! Muyu tidak begitu mengerti Apakah jiwa-jiwa di pulau ini bersekongkol satu sama lain? Namaku Bohong Ini Helian Kong dan Mu Mengfei Siapa namamu? Pria parubaya? Bohong! Memperkenalkan pria tua gemuk dan wanita muda itu kepada Muyu Bohong tidak memperkenalkan jiwa lainnya Jelas sekali bahwa jiwa-jiwa ini dipimpin oleh ketiga orang ini Muyu ragu-ragu sejenak dan merasa tidak ada yang disembunyikan Dia berkata, Salam, senior Saya dipanggil Muyu dari Sekte dan Chaldron Muyu awalnya ingin mengatakan Sekte Debu Jatuh Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana tidak ada yang pernah mendengar tentang Sekte Debu Jatuh Dia hanya mengatakan Sekte dan Chaldron Sekte dan Chaldron telah diwariskan selama ribuan tahun dan memiliki reputasi yang gemilang Orang-orang ini harus mengetahuinya Bagaimanapun juga, alkemis sangat populer di dunia budidaya Orang tua gemuk itu bernama Helian Kong Dia berkata dengan heran, Kamu dari Sekte dan Chaldron Maka kamu adalah juniorku Kamu level alkemis berapa? Muyu merentangkan tangannya tanpa daya Mereka bahkan dapat menemukan senior dari Sekte dan Chaldron Apa lagi yang bisa dia katakan? Berapa peringkat-peringkat alkemisku? Ini, biarkan aku berpikir Muyu mengelus dagunya Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini Dia merasa bahwa dia adalah seorang alkemis setengah matang Atau lebih tepatnya, dia sama sekali bukan seorang alkemis Hanya karena kemampuan istimewanya dia dapat dengan kuat mengendalikan setiap alkemis Anak kecil, kamu memiliki budidaya tahap pemutusan roh di usia yang begitu mudah Mungkinkah kamu seorang alkemis peringkat 6? Helian Kong bertanya dengan takjub Alkemis peringkat 6 Muyu mengangguk Bagaimanapun, teknik racun yang dia pelajari dari Deadwood Daddy sudah cukup untuk membuatnya Sebanding dengan alkemis peringkat 6 Jadi dia tidak merasa bersalah sama sekali Aku tidak menyangka junior berbakat sepertimu akan muncul di sekte dan celdronku Bagus, bagus Helian Kong tidak bisa tidak memuji Mengapa kamu, seorang alkemis, datang ke Pulau Iblis sendirian? Apakah ada orang lain yang datang? Wanita muda itu, Mu Mengfei, bertanya Ketika dia mengatakan ini Muyu tiba-tiba teringat bahwa masih ada orang-orang dari gerbang neraka di pulau itu Dia dengan cepat berkata Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu Orang-orang dari gerbang neraka juga telah memasuki Pulau Iblis Mereka secara khusus menargetkan kalian para jiwa Tidakkah kalian melihat orang-orang dari gerbang neraka? Orang-orang dari gerbang neraka? Tidak, tidak ada manusia kedua di pulau ini selain kamu Jika orang-orang dari gerbang neraka datang, kami akan mengetahuinya Bohong berkata dengan sangat percaya diri Apa kamu yakin? Muyu memandang Bohong dengan ragu Karena dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di luar pulau Dia dengan jelas merasakan aura hantu yang kuat melonjak ke langit dari Pulau Iblis Ledakan Ledakan ketiga terdengar lagi Dan kemudian aura hantu mengerikan meluncur ke langit dari kejauhan Inilah aura orang-orang dari gerbang neraka Muyu menunjuk aura hantu di kejauhan dan berkata Helian Kong tertawa, kamu salah paham Ini adalah pertarungan antara Gui Sisi dan Ras Iblis Gui Sisi berasal dari gerbang neraka ketika dia masih hidup Tetapi tidak ada orang yang hidup dari gerbang neraka dalam hal ini Pulau Gui Sisi Muyu ingat ketika tuannya dijebak oleh Gui Suanyu di pegunungan Moyun Dia pernah menyebut seseorang Orang itu adalah Gui Sisi Feng Hao Shen pernah berkata bahwa teknik jahat silsilah Gui Sisi adalah alasan kematian Gui Sisi Dia tidak menyangka Gui Sisi akan terjebak di pulau ini Melawan Ras Iblis Ras Iblis masih hidup Muyu bertanya dengan heran Bohong menggelengkan kepalanya Tidak ada orang yang hidup di pulau ini Hanya kamu 5.000 tahun yang lalu Kita manusia dan Iblis bertempur dengan gagah berani Dan banyak sekali orang yang mati Manusia dan Iblis yang mati semuanya berubah menjadi jiwa Namun kami masih memperjuangkan wilayah dalam bentuk jiwa Jiwa tidak bisa saling bersentuhan Jadi bagaimana cara kalian bertarung satu sama lain Batu gunting kertas Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu Muyu menahan tawanya Dia mengetahui beberapa batasan jiwa Jiwa adalah ilusi Dan dapat membahayakan manusia yang hidup Tetapi mereka tidak dapat membunuh satu sama lain Ini adalah aturan Dao Surgawi yang sangat aneh Kamu akan tahu kapan kamu ikut denganku Helian Kong sama sekali tidak peduli dengan godaan Little Suai Sebaliknya, dia menyapu Muyu dengan kekuatan jiwanya yang tak terbatas Dan menyapunya menuju aura hantu di kejauhan Muyu melihat kekuatan jiwa yang memancar dari tubuh Helian Kong dengan heran Setiap orang akan menghasilkan kekuatan jiwa setelah kematian Ini adalah sesuatu yang dia tahu Namun, kekuatan jiwa ini akan meninggalkan tubuh dan menghilang di dunia manusia Itu akan diambil oleh tiga istana dan diubah menjadi kekuatan tiga istana Namun, Helian Kong dan yang lainnya tampaknya telah sepenuhnya mempertahankan kekuatan jiwa mereka setelah kematian Mungkinkah ini alasan mengapa mereka tidak kehilangan kesadaran? Helian Kong membawa Muyu dan terbang sebentar Mereka mengitari bukit yang penuh pecahan bebatuan dan berhenti di puncak sebuah bukit Kemudian, ekspresi Muyu menjadi sangat terkejut Ini, Muyu sangat terkejut Dia akhirnya tahu bagaimana jiwa-jiwa ini bertarung Melihat ke bawah dari puncak, ada sebuah cekungan besar Saat ini, ada dua kerangka besar dan berbentuk aneh di dalam cekungan Kedua kerangka ini disatukan dari tulang yang berbeda dan terlihat sangat aneh Salah satu kerangka itu tingginya sekitar 10 meter Itu tampak seperti manusia Kepalanya yang besar terdiri dari tengkorak manusia kecil Banyak bagian tubuhnya yang bertatahkan tulang Di tangan kirinya ada pedang tulang tajam besar yang terbuat dari berbagai tulang rusuk dan tulang kaki Dan di tangan kanannya ada perisai besar yang terbuat dari berbagai tulang panggul Ada juga sepasang sayap besar di punggung, tapi sayapnya disatukan dari tulang belikat Daripada menyebutnya sayap, lebih baik menyebutnya sebagai senjata tajam untuk menyerang musuh Setiap sendi terbuat dari tengkorak manusia Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa setiap tengkorak memiliki jiwa seorang kultifator manusia yang melekat padanya Selain itu, ada juga dua miniatur jiwa yang berdiri di rongga mata tengkorak Jiwa-jiwa ini tampaknya mengendalikan kerangka besar itu dan terkunci dalam pertempuran dengan kerangka lainnya Kerangka lainnya sepenuhnya terbentuk dari tulang berbagai binatang iblis Jelas sekali, itu dikendalikan oleh jiwa binatang iblis Kerangka yang digunakan oleh binatang iblis untuk disatukan memiliki lebih banyak pilihan dan lebih bervariasi Lagipula, ada banyak jenis binatang iblis Ada berbagai jenis binatang iblis yang bisa terbang di langit, merangkak di tanah, dan berenang di air Sedangkan manusia hanya bisa menggunakan kerangka manusia untuk menyatukannya, jadi lebih monoton Kedua kerangka ini bertarung sengit di bawah kendali jiwa masing-masing Tulang-tulang keras itu bertabrakan satu sama lain, dan suara benturan yang teredam tak henti-hentinya Rasanya seperti menyaksikan dua raksasa bertarung, sangat biadab Kalian menggunakan sisa-sisa dan tulangmu sendiri untuk bertarung Muyu menelan seteguk air liur Pemandangan seperti ini sungguh tidak terbayangkan Jiwa tidak bisa bertarung satu sama lain, jadi mereka menyatukan tulang mereka sendiri Sejak mereka masih hidup untuk bertarung melawan binatang iblis Itu benar, kami menyebut kerangka besar yang berkumpul ini sebagai prajurit pertempuran tulang Sejauh ini, umat manusia kita telah memenangkan 78.961 pertandingan dalam pertarungan semacam ini Kata Helian Kong Lalu bagaimana dengan binatang iblis itu? Tentu saja mereka kalah 748.961 pertandingan Lalu berapa pertandingan yang mereka menangkan? Muyu bertanya lagi Helian Kong menderu-deru, sepertinya sangat marah dengan pertanyaan ini Setelah binatang iblis itu mati, mereka akan sekali lagi mengambil wujud binatang iblis Dengan demikian, tulang mereka bisa diciptakan jauh lebih baik dari tulang kita Sekarang, mereka telah memenangkan 89.927 pertandingan, kata Mumengfei mewakili Helian Kong 616 Jadi hidupmu di pulau iblis adalah mengadakan beberapa pertarungan tulang setiap hari Muyu benar-benar merasa dunia ini besar dan penuh dengan hal-hal aneh Bagaimana bisa ada permainan seperti itu? Kita semua adalah kultifator yang berjuang sampai mati demi umat manusia Kita tidak bisa bereinkarnasi jika kita mati di pulau ini Sebagai jiwa, kita hanya bisa terus berjuang melawan jiwa ras iblis Ini adalah misi kita Helian Kong berkata dengan bangga Jadi kamu benar-benar tidak keberatan menggunakan tulangmu sendiri untuk bertarung Muyu benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan memiliki ide yang aneh Bohong menganggupkan kepalanya tanpa daya Awalnya kami keberatan, tetapi kemudian kami menemukan bahwa ras iblis selalu menggunakan tulang mereka untuk mengusir kami Jiwa tidak dapat saling membunuh, tetapi mereka menemukan jenis darah iblis laut yang khusus Kapan itu dioleskan pada tulang, menyebabkan sakit yang tak tertahankan pada jiwa Meskipun pulau iblis ini sangat besar, namun juga memaksa jiwa umat manusia kita menemui jalan buntu Jadi kita hanya bisa mulai melawan Berapa banyak jiwa ras manusia dan iblis yang ada di pulau ini? Muyu mengelus dagunya dan merasa bahwa tidak masuk akal bagi mereka untuk terlibat dalam perang tulang semacam ini Semua orang dipenjarakan di pulau ini oleh suatu kekuatan misterius 5.000 tahun memang sangat membosankan Wajar jika mereka bermain-main dengan tulangnya sendiri untuk menghilangkan kebosanan Meski masih sangat aneh memikirkan pemandangan seperti itu Ada 19.371 jiwa manusia dan 18.533 jiwa iblis Kata Mu Mengfei Menurut penjelasan mereka, jiwa-jiwa yang ada di pulau tersebut tidak akan musnah Karena ada kekuatan misterius yang melindungi tempat ini Setelah seorang kultifator meninggal, semakin tinggi kultifasinya sebelum kematian Semakin kuat kekuatan jiwa mereka Dan semakin besar kekuatan yang dapat mereka tunjukkan saat mengendalikan tulang mereka Di sini, Helian Kong, Bo Hong, Mu Mengfei, dan Gui Sizi semuanya berada di tahap crossing calamity ketika mereka masih hidup Jadi mereka menjadi pemimpin jiwa umat manusia Memimpin umat manusia dan ras iblis untuk melanjutkan perang Selama ribuan tahun, selalu terjadi konflik, dan seringkali merupakan pertempuran sengit Kemudian, setelah kedua ras bernegosiasi, mereka memutuskan untuk menggunakan aturan pertarungan yang relatif adil untuk menentukan wilayah Masing-masing pihak mengendalikan seorang prajurit tempur tulang untuk bertarung Jika prajurit pertarungan tulang pihak lain hancur total, maka itu dianggap sebagai kemenangan Pulau itu terbagi menjadi dua bagian oleh garis pemisah Pihak yang kalah mundur satu meter dari wilayahnya Umat manusia telah kalah dalam lebih dari 60 ribu pertempuran, yang berarti mereka kehilangan sekitar 60 kilometer wilayah Saat mereka menjelaskan kepada Muyu, Muyu melihat bahwa sayap prajurit tengkorak raksasa di sisi klan manusia telah dirobek oleh klan monster Semua tulang mereka patah di tanah Tidakkah kalian merasa lelah bertarung setiap hari? Pernahkah anda berpikir untuk hidup harmonis dengan ras iblis? Bagaimanapun, kalian tidak boleh saling membunuh Kata Muyu tak berdaya Namun Helian Kong berkata dengan sungguh-sungguh, ini menyangkut kehormatan umat manusia Tidak ada yang namanya kelelahan, yang ada hanya kemenangan atau kekalahan Muyu menyentuh dahinya Dia tidak tahu bagaimana mengoreksi pikiran jiwa-jiwa ini, tetapi masih banyak hal yang tidak dia mengerti Setiap kita bertengkar, banyak tulang yang patah Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tulang? Bohong menjelaskan, kami hanya memilih tulang dari kultifator dengan tulang yang sangat kuat untuk dikumpulkan dalam pertempuran Kami tidak menggunakan tulang yang rapuh Jika tulang yang kita pilih patah, pagoda penaklub iblis akan membantu memperbaiki tulang tersebut di malam hari Pagoda penaklub iblis memiliki aura kuat yang dapat menyehatkan tulang Ia dapat merakit kembali tulang-tulangnya dalam satu malam Muyu membuka mulutnya Dia merasa seolah-olah dia tidak sengaja menemukan dunia baru Tempat aneh macam apa ini? Sebenarnya ada operasi yang menantang surga Apa itu pagoda penaklub iblis? Muyu bertanya Prajurit tempur tulang manusia di Baskom sekali lagi melepaskan aura hantu yang menakutkan Dan dengan paksa melepaskan salah satu lengan tulang ras iblis Namun, ia juga harus menanggung akibat dari patah kakinya Pagoda penaklub iblis adalah harta dharma yang sangat kuat Di masa lalu, selama perang antara umat manusia dan ras iblis, seorang manusia kuat bernama Master Dawis Suan Jizi menggunakan pagoda penaklub iblis untuk menekan ketujuh Raja Iblis Laut Yu Jiang Pelindung iblis laut yang hebat Raja Iblis laut sendiri juga disegel di pagoda penaklub iblis Helian Kong berkata dengan wajah penuh kekaguman Raja Iblis Laut Yu Jiang juga berada di pagoda penaklub iblis Lalu dimanakah pagoda penaklub iblis? Muyu mengira Raja Iblis Laut akan disegel di tempat lain Pada akhirnya, dia dimetraikan di wilayah dinastinya sendiri Helian Kong mengungkapkan ekspresi bersalah dan berkata Pagoda penaklub iblis selalu dijaga oleh jiwa umat manusia lima ribu tahun yang lalu Namun, hanya beberapa ratus tahun yang lalu Ras iblis secara bertahap menyerbu wilayah kami dan memaksa kami untuk melakukannya Mundur, sekarang, tanah pagoda penaklub iblis juga telah jatuh ke tangan ras iblis Jangan khawatir, jiwa tidak dapat mendekati pagoda penaklub iblis Ada formasi pelindung yang sangat kuat di luar Tidak ada gunanya bahkan jika mereka merebutnya, kata Mumu Mengfei Pulau iblis telah menjadi tempat di mana dua ras jiwa bertarung satu sama lain Namun, menurut situasi saat ini, umat manusia secara bertahap jatuh ke posisi Yang tidak menguntungkan selama bertahun-tahun pertempuran Karena tulang mereka tidak beragam seperti tulang ras iblis Muyu bahkan lebih bingung, karena pagoda penaklub iblis ada di tangan ras iblis Lalu apa yang akan terjadi jika tulang merusak? Setelah pagoda penaklub iblis menyerap cahaya bulan setiap malam Ia akan memancarkan aura aneh yang akan menutupi seluruh pulau iblis Oleh karena itu, meskipun kita tidak mendapatkan tanah pagoda penaklub iblis Kita masih bisa diselimuti oleh semoga beruntung bagi pagoda penaklub iblis Kata Mumu Mengfei Bohong dengan sungguh-sungguh berkata Meski begitu, kami masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga pagoda penaklub iblis Sekarang pagoda penaklub iblis telah jatuh ke tangan ras iblis Kita harus memulihkan tanah yang hilang itu Jika tidak, ketika anggota ras iblis lainnya dari dunia luar menemukan tempat ini Mereka akan memikirkan cara untuk memasuki pagoda penaklub iblis dan melepaskan Raja Iblis Laut Itu buruk Prajurit kerangka ras manusia dilembah tiba-tiba melompat tinggi karena marah Ia berisiko kehilangan kepalanya saat ia dengan kejam menebas tubuh bagian atas demon race skeleton battle soldier dengan bilah tulangnya Namun, beberapa ekor tulang besar tiba-tiba melesat keluar dari tanah, langsung menjebak prajurit kerangka ras manusia Setelah itu, beberapa tentakel terentang dan mencabik-cabik prajurit kerangka ras manusia Menabrak Tulang beterbangan di langit Prajurit kerangka ras manusia telah terkoyak dan tersebar di seluruh tanah Ras manusia telah kalah lagi Ekspresi Helian Kong dan dua lainnya sangat jelek Mereka hanya bisa dengan marah melihat anggota ras iblis yang arogan dan tertawa saat mereka melihat garis demarkasi bergerak satu meter lebih dekat ke wilayah ras manusia Setelah itu, ras manusia menjadi sangat marah Namun, karena aturan sudah ditetapkan, ras manusia tidak bisa berkata apa-apa Banyak jiwa ras iblis dan ras manusia yang menonton dari pinggir lapangan masing-masing memegang sebilah tulang Semua bilah tulangnya ternoda oleh sesuatu yang dapat menyebabkan sakit pada jiwa Mereka saling melotot seperti harimau yang mengincar mangsanya Namun, tidak ada yang bergerak Aturan sudah ditetapkan, dan tidak perlu melanggarnya Pemimpin keempat jiwa ras manusia, Gui Yezi, yang pernah menjadi anggota gerbang neraka di kehidupan sebelumnya, berjalan kembali dengan ekspresi muram Helian Kong memberitahu Gui Yezi tentang kedatangan Muyu Gui Yezi hanya menatap Muyu dengan acuh-ta'acuh Dia bahkan tidak repot-repot menyapanya Muyu tidak menyukai orang-orang di gerbang neraka Orang-orang di gerbang neraka melakukan hal-hal yang menyinggung langit dan akal Bahkan jika Gui Yezi adalah seorang jiwa Muyu tidak berpikir bahwa dia adalah orang baik Helian Kong berkata bahwa Muyu adalah orang pertama yang datang ke Pulau Iblis Ini berarti Gui Yeming dan yang lainnya mungkin mengalami beberapa kecelakaan di tengah jalan dan belum tiba Begitu mereka tiba, maka Muyu akan berada dalam bahaya Karena Muyu adalah murid dari Pilkauldron Sek, Helian Kong sangat dekat dengan Muyu Dia terus bertanya tentang situasi terkini dari Pilkauldron Sek Ketika dia mendengar bahwa alkemis tingkat ke-7 dari Sekte Pilkauldron akan segera punah Helian Kong sedikit tidak puas Ini karena di zamannya, Sekte Pilkauldron memiliki setidaknya 20 alkemis tingkat 7 Muyu juga tahu tentang situasi Pulau Iblis saat ini Dia juga memahami bahwa ada beberapa batasan di pulau itu Misalnya, seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi di pulau itu karena ada kekuatan yang sangat kuat di pulau itu yang menutup seluruh pulau Pagoda penakluk Iblis sangat tinggi dan tidak dapat dilihat pada siang hari Itu hanya akan terlihat di bawah sinar bulan Saat itu, seluruh pulau bisa melihatnya Helian Kong adalah anggota dari Sekte Pilkauldron Gui Yezi adalah anggota Gerbang Ngeraka Dan Mu Mengfei adalah anggota dari Sekte Roh yang mendalam Ketika Bohong masih hidup, dia adalah seorang kultifator nakal dengan kultifasi yang sangat tinggi Muyu berpikir sejenak Dia menatap Gui Yezi dengan waspada Kemudian, dia menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Helian Kong Dan memberitahu Helian Kong tentang orang-orang Gerbang Ngeraka yang datang ke pulau itu Senior, kamu juga tahu kalau seni bela diri orang-orang Gerbang Ngeraka itu sangat aneh Mereka mengandalkan pengorbanan jiwa Sebentar lagi, orang-orang Gerbang Ngeraka akan datang ke pulau ini Aku khawatir tujuan mereka adalah datang ke pulau ini untuk mengincar jiwa sepertimu Kata Muyu serius Helian Kong tersenyum dan menepuk bahu Muyu Jiwa dengan kekuatan jiwa dapat menyentuh tubuh fisik Namun, tangan Helian Kong sangat dingin Muyu merasa seolah-olah ada sepotong es yang menyerang bahunya Jangan khawatir, kami bukanlah jiwa yang murni Penghuni Gerbang Ngeraka tidak dapat berbuat apapun terhadap kami Anda harus tahu bahwa Gui Yezi juga merupakan anggota Gerbang Ngeraka yang sangat kuat Namun, setelah dia meninggal di pulau ini, saudara kembarnya pun tersebar Kekuatan pulau ini secara serius menahan seni bela diri penduduk Gerbang Ngeraka Itu juga melindungi jiwa kita agar tidak menghilang Oleh karena itu, meskipun orang-orang dari Gerbang Ngeraka datang ke sini, itu akan sia-sia Muyu melihat ekspresi percaya diri Helian Kong dan tidak membantah Namun, dia tahu bahwa orang yang datang ke pulau itu kali ini adalah pelindung Gerbang Ngeraka, Gui Ye Ming Dia bukan orang yang sederhana Menurut Helian Kong, Muyu tidak dapat membahayakan jiwa-jiwa ini ketika dia menggunakan muling Ini sangat aneh, muling, yang memiliki energi kematian paling murni di dunia Tidak dapat berbuat apapun terhadap jiwa-jiwa ini Kekuatan misterius pulau ini memang sangat dahsyat Muyu berpikir sejenak dan terus bertanya Senior, Master Junior, Deadwood Evergreen, juga seorang alkemis yang kuat Namun, dia dibunuh oleh orang-orang di Istana Tiga Kali Lipat Sekarang, jiwanya rusak dan berada dalam kondisi yang buruk Koma, Senior, apakah kamu punya cara untuk memperbaiki jiwanya? Bagaimana tuanmu memprovokasi orang-orang di Istana Tiga Kali Lipat? Helian Kong bertanya dengan serius Muyu menghela nafas Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya Bahkan lima ribu tahun yang lalu, Istana Tiga Kali Lipat menguasai seluruh benua Tiga Kali Lipat Namun, para penggarap tidak menemukan wajah sebenarnya dari Istana Tiga Kali Lipat Senior, masalahnya sangat rumit Tapi tuanku adalah pemimpin cabang dari Puncak Bambu Hijau Kecelakaannya merupakan pukulan besar bagi Sekte Kuali Alkimia Senior, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan kerusakan pada jiwa? Muyu bertanya dengan sungguh-sungguh Dia memberitahu Helian Kong tentang arah fiksasi jiwa Untuk membuktikan identitasnya, dia juga mengeluarkan token dari Master Cabang Puncak Bambu Hijau Helian Kong mengenali tanda ini Dengan tanda ini, Helian Kong tidak lagi meragukan identitas Muyu Lagi pula, sesuatu seperti token Master Cabang tidak bisa dipalsukan begitu saja 617 Tapi apa? Muyu buru-buru bertanya Helian Kong berkata, biarku bilang begini Alasan mengapa jiwa kita belum hilang setelah kematian adalah karena pagoda penyegel yao Aura pagoda penyegel yao dapat memastikan bahwa jiwa kita tidak menghilang Tetapi juga secara langsung membatasi kita di pulau ini Menurutku cahaya pagoda penyegel yao dapat menyembuhkan luka pada jiwa Tuhanmu Tetapi tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa jiwa Tuhanmu akan terkurung di pulau ini selamanya Ini bukan yang diinginkan Muyu Kebangkitan macam apa yang memenjarakan ayahnya di pulau ini Setelah mendengar ini, Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata Apakah tidak ada cara lain? Dia tidak mau mengambil risiko ini Tentu saja yang terbaik adalah jika luka di jiwa ayah kayu mati dapat disembuhkan Tetapi jika dia dipenjara di pulau ini karena hal ini Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Muyu Helian Kong berkata, saya tidak yakin Tapi saya bisa membantu Anda bertanya pada Gui Yusi Dia mungkin tahu sesuatu Muyu dengan bijaksana menolak lamaran Helian Kong Dia tidak percaya pada orang-orang dari Gerbang Raka Dan dia juga tidak ingin mempercayakan nyawa ayah Deadwood kepada orang-orang dari Gerbang Raka Singkatnya, kamu bisa melihat pagoda penyegel yao malam ini Dan melihat apakah cahayanya dapat menyembuhkan Tuhanmu Tuhanmu bisa membina alkemis muda tingkat 6 sepertimu Dia sendiri pasti orang baik, kata Helian Kong Muyu tersenyum dan tidak membanta apapun Di matanya, tidak ada seorangpun di sekolah Pilcauldron yang bisa dibandingkan dengan Deadwood Daddy Jiwa-jiwa di pulau ini tidak memiliki tempat tinggal tetap Mereka hanya akan mencari tempat untuk beristirahat secara langsung Dan tidak terlalu memperhatikan Mungkin untuk mengenang kehidupan mereka Banyak jiwa bersembunyi di tulang mereka sendiri Muyu harus sangat berhati-hati saat berjalan Dia tidak bisa begitu saja menginjak tulang orang lain Jika tidak, beberapa jiwa akan melayang keluar dari waktu ke waktu Mengganggu istirahat orang lain bukanlah tindakan yang sopan Jiwa manusia dan binatang iblis terkadang bertarung beberapa kali sehari Dan terkadang mereka berhenti bertarung selama beberapa hari Hari ini, mereka hanya bertarung sekali dan tidak melanjutkan pertarungan Binatang iblis sepertinya telah menyadari bahwa ada orang yang hidup di pulau iblis Dan terus berteriak ke garis demarkasi Namun garis demarkasi biasanya dijaga oleh jiwa masing-masing Karena perjanjian tersebut, binatang iblis itu tidak menerobos masuk Helian Kong dan yang lainnya mengabaikan binatang iblis itu Dan terus menanyakan pertanyaan pada Muyu Mereka telah terperangkap di sebuah pulau selama 5.000 tahun Menghadapi jiwa-jiwa itu setiap hari Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia budidaya Jadi mereka tidak sabar untuk mendengar tentang situasi terkini di dunia budidaya dari Muyu Muyu melakukan yang terbaik untuk memberi tahu semua jiwa tentang keadaan alam budidaya saat ini Ketika Muyu menyebutkan papan peringkat abadi tertinggi Semua jiwa sangat tertarik padanya Bagaimanapun, papan peringkat abadi tertinggi mewakili kekuatan sebenarnya dari generasi muda alam budidaya Orang-orang ini juga merupakan harapan masa depan dari dunia budidaya Muyu, apakah kamu ada dalam daftar? Berapa banyak dari sekte danding kami yang ada dalam daftar? Helian Kong bertanya dengan tidak sabar Muyu berkata dengan jujur, sekte danding memiliki tujuh dalam daftar Aku juga ada dalam daftar Tujuh? Lumayan, lumayan Ketika saya masih muda, ada juga papan peringkat abadi tertinggi Tetapi kami hanya memiliki lima di daftar Oh ya? Apa peringkatmu? Setidaknya tujuh puluh atau delapan puluh, kan? Helian Kong bertanya Jangan berharap dia berperingkat tinggi Apa kamu tidak tahu kekurangan tubuh alkemis? Gui Yezi berkata dengan tenang Alkemis memurnikan obat sepanjang tahun, jadi ada banyak ampas kayu di tubuh mereka Ampas kayu ini sangat mempengaruhi fungsi tubuh setiap alkemis Mereka tidak berdaya melawan tubuh mereka sendiri, jadi kekuatan tempur setiap alkemis tidak kuat Saat bersaing dengan orang lain di dunia budidaya, mereka tidak memiliki keuntungan apapun Helian Kong menghela nafas Itu benar, muyu, tidak apa-apa Kami alkemis tidak berkelahi dengan orang lain Jangan berkecil hati Tidak masalah meskipun Anda berada di peringkat tujuh puluh atau delapan puluh Anda adalah alkemis tingkat enam, dan saya adalah alkemis tingkat delapan Ada banyak orang di dunia kultivasi yang ingin mengjilat kita Kami tidak peduli dengan papan peringkat abadi tertinggi Setelah mengatakan ini, Helian Kong menatap Gui Yezi dengan bangga Gui Yezi mendengus dingin Dia telah menghapus tanda keabadian tertinggi di tangan muyu Dia tidak suka istana tiga kali lipat meninggalkan bekas pada dirinya Namun, dia telah membeli salinan papan peringkat abadi ekstrim setahun yang lalu Dan itu menunjukkan bahwa dia berada di peringkat empat puluh tiga Setahun telah berlalu, dan dia tidak tahu bagaimana papan peringkat abadi ekstrim telah berubah Namun, karena tidak ada yang menantangnya, peringkatnya tidak akan berubah Peringkat ekstrim imortal saya adalah empat puluh tiga Muyu menyebarkan informasi pada daftar peringkat ekstrim imortal agar semua orang dapat melihatnya Hanya empat puluh tiga Itu tidak terlalu buruk Helian Kong melihat ke papan peringkat abadi ekstrim dan menjawab dengan santai Namun, dia segera merasa ada yang tidak beres Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan? Apa peringkatmu lagi? Empat puluh tiga, kata Muyu Mulut Helian Kong terbuka lebar Kamu adalah seorang alkemis dari pil koldron sek kami, kan? Helian Kong menelan ludah dan mau tidak mau bertanya Muyu mengangguk Lalu kenapa peringkatmu begitu tinggi? Helian Kong bertanya dengan tidak percaya Muyu mengusap dagunya Aku juga tidak tahu, ini hanya keberuntungan Kecakapan bertarung para alkemis secara keseluruhan tidaklah tinggi Mereka sama sekali bukan petarung berbakat Namun, papan peringkat abadi ekstrim adalah tentang saling membunuh Ia tidak peduli dengan status, dan hanya peduli pada kemenangan dan kekalahan Jadi, papan peringkat ini tidak adil bagi para alkemis Namun, tujuan dari papan peringkat ini adalah untuk menyaring manusia muda Yang paling berbakat untuk memimpin para pembudidaya dalam pertempuran melawan Yumeng Jika alkemis tidak cukup baik dalam hal budidaya, tidak ada yang perlu dikatakan Bagaimanapun, mereka masih sangat dihormati di dunia kultifasi Namun, Duyezi melirik Muyu dan bertanya Aku tidak percaya padamu Apakah kamu pikir kamu berusia 43 tahun hanya karena kamu berkata begitu? Muyu merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh Percaya atau tidak, saya tidak perlu membuktikan apapun kepada anda Sikap Duyezi terhadap Muyu tidak sehangat yang lain Sebaliknya, cuacanya sangat dingin Namun, Muyu tidak mempedulikan hal ini Dia tidak menyukai gerbang neraka selama satu atau dua hari Tidak peduli apakah orang di depannya adalah manusia atau hantu Apapun yang berhubungan dengan gerbang neraka tidaklah baik Kurang ajar, apakah sekarang semua junior dari sekte Kualipil begitu tidak menghormati orang yang lebih tua? Duyezi menegur Jika kamu menghormatiku, aku akan menghormatimu 10 kali lipat Kata Muyu singkat Dia benar-benar tidak perlu membuktikan apapun kepada jiwa-jiwa ini Di satu sisi, dia tidak bisa memberikan bukti yang meyakinkan Dia telah menghancurkan simbol ekstrim imortal Di sisi lain, jiwa-jiwa ini telah terperangkap di Pulau Iblis selama bertahun-tahun Dan tidak dapat mengganggu dunia budidaya saat ini Apakah mereka percaya padanya atau tidak, itu tidak penting Helian Kong tidak senang Dia memelototi Gui Yezi dan berkata Gui Yezi, apa maksudmu? Anda mengizinkan orang-orang dari gerbang neraka berada di papan peringkat Tetapi kami para murid dari Pilkauldron Sekte tidak diizinkan berada di papan peringkat Siswa melampaui masternya, tidakkah kamu mengerti? Gui Yezi mencibir dan berkata Saya tidak percaya padanya Aku juga tidak mempercayaimu, kata Mu Yu Gayung bersambut Aku percaya padanya Helian Kong tidak mau meminta konfirmasi dari Mu Yu Bagi para alkemis, sangat jarang bisa masuk ke dalam 50 besar papan peringkat abadi ekstrim Oleh karena itu, dia masih berdiri di sisi Mu Yu Dalam 5000 tahun, tidak ada orang hidup yang mampu menemukan dinasti setan laut Sekarang, orang pertama yang menemukannya adalah murid dari Sekte Kuali Pil saya Anda meragukannya Apakah Anda memiliki sesuatu yang menentang kami? Para alkemis Jika menurutmu orang-orang dari gerbang neraka itu kuat Lalu mengapa orang-orang dari gerbang neraka tidak menemukan kita di sini? Kata Helian Kong Gui Yezi mendengus pelan Itu belum tentu benar Setelah Gui Yezi mengucapkan kalimat aneh ini Dia berubah menjadi bayangan hitam dan melayang pergi Mu Yu baru menyadari bahwa warna jiwa orang ini berbeda dari yang lain Misalnya jiwa Helian Kong dan lainnya berwarna putih Hanya jiwa Gui Yezi yang berwarna hitam Dia terlalu merasa benar sendiri Dia tidak tahan orang lain berbuat baik Mu Yu, jangan dimasukkan ke dalam hati Kata Helian Kong Mu Yu, bagaimanapun, sedang memikirkan kata-kata Gui Yezi Itu belum tentu benar Mengapa Gui Yezi mengatakan hal itu belum tentu benar? Apakah dia sudah tahu bahwa orang-orang dari gerbang neraka akan menemukan tempat ini? Jiwa-jiwa di Pulau Iblis di isolasi dari dunia budidaya Mustahil bagi mereka untuk mengetahui situasi dunia luar Mu Yu datang ke Pulau Iblis terlebih dahulu Secara logika, mustahil bagi Gui Yezi mengetahui bahwa orang-orang dari gerbang neraka juga akan datang ke sini Mungkinkah Gui Yezi punya cara untuk menghubungi orang-orang dari gerbang neraka? Namun, Mu Yu tidak terlalu memikirkan masalah ini Karena dia tahu bahwa orang-orang dari gerbang neraka pasti akan segera datang ke sini Dia harus memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang dari gerbang neraka Mungkin Helian Kong telah terlalu lama terjebak di Pulau Iblis Jadi dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Mu Yu Termasuk situasi sekolah Pilkau Drone saat ini Situasi tiga benua, ras iblis, yu meng, dan sebagainya Pada Bukan hanya dia, jiwa-jiwa lain juga ingin bertanya tentang situasi sekte masing-masing Namun, Helian Kong menggunakan identitasnya sebagai tetua Mu Yu untuk mengabaikan pertanyaan orang lain Dia secara khusus meminta Mu Yu untuk menjawab pertanyaannya Pada malam hari, cuaca sangat cerah Bulan menembus awan dan menyinari seluruh Pulau Iblis Helian Kong telah membawa Mu Yu ke puncak gunung di Pulau Iblis Dari sini, mereka dapat dengan jelas melihat medan ras iblis di kejauhan Mereka juga bisa melihat pagoda penakluk iblis yang sekarang ditempati oleh jiwa ras iblis Pagoda yang benar-benar hijau muncul dari tanah di kejauhan Pagoda ini mengjulang tinggi ke awan, dan tidak ada yang tahu berapa lantai yang dimilikinya Di bawah cahaya bulan, lampu hijau dengan cepat menyelimuti seluruh Pulau Iblis Lampu hijau bercampur dengan bintik cahaya bintang yang aneh, seperti kunang-kunang, berterbangan ke segala arah Sejauh mata memandang, seluruh Pulau diselimuti cahaya hijau Bintik-bintik cahaya itu melayang ke segala arah Tulang yang patah akibat pertempuran di siang hari secara bertahap mulai pulih di bawah penerangan lampu hijau Fragmen tulang yang tersebar itu juga terbang bersama-sama Mu Yu memandang pagoda besar itu dengan takjub Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh titik cahaya hijau itu Bintik cahaya menari-nari di ujung jarinya, mengandung vitalitas yang tak ada habisnya Dari mana asal mula titik cahaya ini? Mu Yu tidak bisa tidak bertanya Pemandangan di pulau seperti ini terlalu aneh, membuatnya merasa seperti berada di dunia fantasi Helian Kong berharap Mu Yu akan bereaksi seperti ini Dia tersenyum dan berkata Sejujurnya, kami telah menjaga pagoda penakluk iblis ini selama ribuan tahun Namun kami masih belum menemukan misterinya Kami hanya tahu bahwa itu milik Master Daois Suan Jizi Suan Jizi adalah seorang yang sangat kuat kultifator pada waktu itu 618 Mungkinkah kamu pernah melihat pagoda ini di suatu tempat sebelumnya? Mu Yu sudah terbiasa dengan ingatan setengah matang siau suai Saya tidak mengatakan bahwa saya pernah melihat pagoda ini sebelumnya Saya mengatakan bahwa kekuatan pembatas ini bukan milik sebuah formasi Sebaliknya, itu milik semacam hukum kekuatan spiritual antara langit dan bumi Ini sangat mendalam, dan saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas Namun, saya tahu bahwa hukum kekuatan spiritual ini dapat membuat domen yang diselimuti pagoda ini beroperasi sesuai aturannya Xiao Suai menjelaskan Domain Mu Yu mengangkat alisnya Dia pernah mendengar istilah ini sebelumnya Saat itu, selama kompetisi formasi Ling Zheng menggunakan domen teknik terlarang untuk mencoba membunuh Mu Yu dengan kekuatan absolut Sayangnya, domen teknik terlarang pada akhirnya menjadi kuburan Ling Zheng Kamu benar, itu sama dengan domen teknik terlarang yang digunakan Ling Zheng terakhir kali Dia menggunakan batu rune formasi untuk membuat domen Dalam domen teknik terlarang, mantra yang masuk ke domen dibatasi Kamu hanya bisa bertarung menurut peraturannya Apakah Anda masih ingat aula pembentukan fraksi formasi? Aula formasi juga dapat membuat domen yang menyelimuti seluruh fraksi formasi Ia menggunakan kekacauan Yin dan Yang untuk menyempurnakan aula formasi dan mengaktifkan domen Aturannya adalah mengontrol semua teknik formasi dalam rentang tertentu Itu sebabnya kita bisa dengan mudah menjatuhkan orang-orang dari fraksi jimat Nilai pagoda hijau ini tidak kalah dengan batu rune formasi dan aula formasi Area yang diselimuti lampu hijau adalah milik domainnya Pada saat itu, meskipun Mu Yu dapat mengendalikan aula formasi dan batu rune formasi Pada kenyataannya, budidayanya terlalu lemah Dia hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan mereka Xiao Sui melompat ke bahu Mu Yu dan menggunakan tangannya untuk melambaikan titik cahaya di sekitarnya Titik cahaya itu seperti benda nyata yang bisa digenggam manusia Namun, mereka juga dapat dengan mudah dipecah Mu Yu terkejut Lalu di domain yang dibuat oleh pagoda ini, apa aturannya? Saat itu, domain teknik terlarang yang digunakan Ling Zheng membatasi semua teknik formasi dan teknik jimat Jadi, pagoda ini tentu saja memiliki aturannya sendiri Aku juga tidak yakin Xiao Sui menggelengkan kepalanya Helian Kong mengelus janggutnya dan berkata, dikatakan bahwa setelah kultivasi seseorang mencapai tahap kenaikan besar, seseorang akan memahami wilayah kekuasaannya sendiri Saat itu, Master Daoi Swan Jizi adalah seorang kultivator tahap kenaikan besar Harta ajaibnya tentu saja luar biasa Mengenai aturan domain yang Anda bicarakan, menurut saya aturan tersebut mungkin dapat mencegah segala sesuatunya diubah secara paksa Hentikan semuanya agar tidak diubah secara paksa Helian Kong melanjutkan, kamu tidak akan mempercayai penjelasan ini Muyu, kamu dapat mencoba memotong puncak gunung yang kita jalani Nanti kamu akan mengerti Muyu ragu-ragu sejenak Pedang bayangan di tangannya menebas, dan lampu hijau muncul di bawah sinar bulan Pedang ki yang melonjak menyapu, langsung memotong menuju puncak gunung di bawah Saat cahaya pedang tajam pedang klon bayangan hendak mendarat di puncak gunung Titik-titik cahaya hijau di sekitarnya tiba-tiba menyerbu dan memblokir semua pedang ki Muyu Pedang ki Muyu meleleh seperti salju, tidak meninggalkan jejak Eh, Muyu sangat terkejut Titik-titik cahaya hijau itu jelas tidak memiliki kekuatan menyerang Tapi mampu memblokir pedang ki miliknya Memang sangat aneh Helian Kong tersenyum dan berkata Wilayah pagoda penakluk iblis ini hanya muncul di malam hari Ia dapat memperbaiki segala sesuatu yang telah dihancurkan di siang hari Di malam hari, kami bahkan tidak dapat menghancurkan tulang Jadi kami tidak pernah bertarung dengan Yao pada malam hari Kalau bisa memperbaiki apa yang hancur di siang hari Lalu kenapa mayatmu membusuk saat itu Dan semua tulang itu dibongkar Mengapa mereka tidak berkumpul kembali menjadi kerangka utuh di malam hari Muyu bertanya dengan bingung Komandan kecil menjawab Saya tahu Itu karena waktu Waktu juga merupakan jenis aturan domain Dan berada di atas semua domain lainnya Waktu dapat menyebabkan mayat membusuk Bahkan pagoda penakluk iblis tidak dapat membatasi waktu Apakah Anda lupa alirannya Air di ujung jari Formasi Dao Surgawi pernah menggunakan metode yang sangat khusus untuk hidup dalam formasi Air mengalir di ujung jari Dia mengatakan bahwa waktu adalah aturan Dao Surgawi yang ilusi Dan dia hanya menggores permukaannya saja Namun, sedikit pengetahuan ini cukup baginya untuk hidup bertahun-tahun Adapun mengapa tulang-tulang itu tidak tersusun kembali menjadi kerangka utuh Sebenarnya bisa dimaklumi Setelah jenazah membusuk, tulang-tulang di berbagai bagian tubuh tidak lagi utuh Sehingga tidak masalah jika dipisahkan Hukum waktu memang sesuatu yang melampaui semua domain lainnya Jiwa kita sebenarnya terikat oleh hukum dunia kita masing-masing Dan akan segera menghilang Namun, domain pagoda penakluk iblis memberikan perlindungan bagi jiwa kita Mengjebak kita, sehingga kita tidak kehilangan kesadaran dan tidak menghilang Kata Helian Kong Helian Kong hanya berada di alam kesengsaraan melewati ketika dia masih hidup Meskipun cukup mengesankan bagi seorang alkemis untuk mencapai alam melewati kesengsaraan Dia masih tidak bisa memahami aturan dunia Jadi dia tidak bisa lepas dari kekangan pagoda penakluk iblis Tapi sepertinya pagoda penakluk iblis tidak bisa membantu ayah kayu mati menyembuhkan luka di jiwanya Kata Mu Yu dengan kecewa Awalnya, dia mengira pagoda penakluk iblis bisa menyembuhkan luka di tulangnya Jadi seharusnya bisa menyembuhkan luka di jiwanya juga Namun, jika hal ini disebabkan oleh aturan pagoda penakluk iblis Maka jiwa tersebut tidak dapat disembuhkan Karena jiwa ayah kayu mati tidak terluka di wilayah pagoda penakluk iblis Apa yang kamu katakan tidak mutlak? Menurutku, aturan pagoda penakluk iblis tidak sesederhana mencegah perubahan secara paksa Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika pagoda penakluk iblis masih berada di tangan umat manusia Saya telah mempelajari pagoda penakluk iblis ini Saya menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat di pagoda penakluk iblis yang dapat menyehatkan jiwa Mungkin bisa menyembuhkan jiwa Tuhanmu Kata Helian Kong Wajah Muyu langsung berseri-seri karena gembira Kalau begitu aku harus pergi ke pagoda penakluk iblis Helian Kong menggelengkan kepalanya Jangan terlalu senang terlalu dini Jika kamu pergi ke pagoda penakluk iblis sekarang Kamu akan dihadang oleh jiwa ras iblis Terlebih lagi, kekuatan khusus telah digunakan di garis demarkasi Jadi kita tidak bisa memaksa untuk melewatinya Tidak bisa memaksa kita melewatinya Muyu memang telah melihat garis demarkasi antara ras manusia dan ras iblis hari ini Dia masih berpikir bahwa jiwa-jiwa ini benar-benar mematuhi aturan Hanya menggunakan tulang mereka untuk bertarung dan tidak melewati batas Jadi itu karena garis demarkasi menghentikan mereka Dalam 5.000 tahun ini, selain berperang Kami juga menggunakan aturan di sini untuk menetapkan serangkaian pembatasan Garis demarkasi itu adalah kekuatan khusus yang telah kami teliti Garis demarkasi ini berisi kekuatan jiwa ras iblis dan juga kekuatan jiwa kita Jadi tidak ada pihak yang bisa memaksa melewati garis demarkasi tersebut Kalau tidak, apa gunanya garis demarkasi itu? Helian Kong berhenti sejenak dan melanjutkan Anda akan melihat bahwa ketika kita bertempur di siang hari Kita semua berada dalam lingkaran di tengah-tengah garis demarkasi Karena garis demarkasi memiliki batasannya sendiri Maka secara otomatis akan menentukan pemenang dan pecundang Sehingga menentukan arah pergerakan garis demarkasi Jika kalah, Anda akan kehilangan 1 meter wilayah Anda Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan 1 meter lagi wilayah Anda Tidak ada yang bisa memaksakan diri, termasuk orang hidup seperti Anda Muyu merenung sejenak, karena garis demarkasi melintasi seluruh pulau Maka jika aku meninggalkan pulau ini, kembali ke laut, dan pergi ke darat dari sisi ras iblis Aku bisa mendekati pagoda penakluk iblis, kan? Bagaimanapun, aku juga akan berada di wilayah pagoda penakluk iblis Selama saya pergi pada malam hari, jiwa ras iblis tidak akan bisa menghentikan saya Helian Kong menggelengkan kepalanya Begitu Anda berada di pulau ini, akan sulit untuk meninggalkannya Muyu bertanya dengan heran, mungkinkah aku juga tidak bisa meninggalkan domain ini? Helian Kong mengangguk Pagoda penakluk iblis didirikan setelah kemenangan umat manusia Itu didirikan untuk mencegah ras iblis melarikan diri Kamu hanya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Muyu ingin mengutuk Setelah berlari ke sini dengan penuh semangat Dia diberitahu bahwa ini adalah tempat di mana seseorang bisa masuk tetapi tidak bisa keluar Lalu untuk apa dia datang ke sini? Tak ada gunanya meski aku mengatakannya sebelumnya Saat aku melihatmu, kamu sudah masuk Jadi aku tidak perlu mengatakan apa-apa Kata Helian Kong sambil tersenyum Muyu membuka matanya lebar-lebar Senior, kenapa kamu begitu bahagia padahal aku tidak bisa pergi? Apakah Anda ingin mencari orang yang hidup untuk menghilangkan kebosanan Anda? Muyu melihat senyuman Helian Kong dan merasa bahwa lelaki tua gemuk ini sepertinya menyembunyikan niat buruk Helian Kong melambaikan tangannya Bagaimana bisa? Anda adalah murid luar biasa dari Alchemy Cauldron Seks saya Tentu saja saya akan sedih jika Anda terjebak di tempat ini Sekte kuali alkimia telah kehilangan murid yang luar biasa Melihat senyum ramah di wajah Helian Kong Muyu memang memahami kesedihan pria tua gemuk ini Baiklah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Katakan, Muyu menghela nafas Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa lelaki tua gemuk ini pasti merencanakan sesuatu Helian Kong menatap Muyu dengan penuh harap Saya harap Anda dapat membantu kami merebut kembali wilayah yang hilang Dengan cara ini, kami dapat merebut pagoda penakluk iblis Anda dapat memasuki pagoda penakluk iblis, dan jika Anda dapat naik ke level tertinggi, Anda dapat pergi Muyu memandang pria tua gemuk ini dengan kaget Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada cara untuk memasuki pagoda penakluk iblis? Jiwa kami tidak bisa masuk, tapi kamu bisa memikirkan cara untuk masuk Kata Helian Kong Muyu merasakan sakit kepala Mengapa lelaki tua gemuk ini terlihat seperti sedang menipunya? Saat ini, dia masih orang yang baik, tetapi dalam sekejap, dia menjadi sangat tidak bisa diandalkan Apa kamu yakin aku bisa membantumu mengalahkan iblis? Muyu bertanya Jika tulangnya ternoda oleh aura orang hidup, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan akan semakin kuat Anda hanya perlu menggunakan kekuatan spiritual Anda pada tulang, dan itu akan lebih dari cukup untuk mengalahkan iblis Jika tidak, dengan tulang belulang umat manusia kita, kita tidak akan mampu mengalahkan iblis sama sekali Kata Helian Kong dengan pasti Inikah metode yang kamu pikirkan untuk mengalahkan iblis setelah lima ribu tahun? Saya pikir Kamu menebaknya Muyu menahan keinginan untuk mengutuk Singkatnya, tidak ada jalan lain saat ini Kalau tidak, kamu hanya bisa menunggu di pulau ini sampai umurmu berakhir dan melindungi pagoda penakluk iblis bersama kami Jangan biarkan Raja Iblis Laut melarikan diri Kata Helian Kong sambil tersenyum Saya adalah murid dari Alchemy Cauldron Sec Apakah Anda akan meninggalkan saya begitu saja? Itulah sebabnya aku menunjukkan jalan untukmu Bagaimana kamu tahu bahwa kamu bisa pergi dengan naik ke tingkat tertinggi pagoda penakluk iblis? Saya pikir Kamu menebaknya Muyu menahan keinginan untuk mengutuk lagi Lalu berapa level yang dimiliki pagoda penakluk iblis? Saya kira ini level 99 Lalu apa yang kamu punya yang tidak perlu kamu tebak? Kamu hanya bisa memasuki pulau iblis, tapi tidak bisa keluar 619 Itu adalah malam tanpa tidur Cahaya bulan menyinari pagoda Zenyao, membuatnya memancarkan cahaya hijau Seluruh pulau seperti mimpi, diselimuti lampu hijau, damai dan tenteram Muyu sedang berbaring di karang di tepi laut Dia tidak percaya dan ingin mencoba meninggalkan pulau itu Benar saja, kekuatan pembatas misterius menghalanginya Lampu merah di luar adalah batasan perlindungan yang ditetapkan oleh Raja Siren Dan pulau itu dilindungi oleh wilayah pagoda Zenyao Tidak butuh banyak usaha untuk masuk, tapi sulit untuk keluar Sedikit tampan, apakah kamu punya ide? Selama aku bisa keluar, aku tidak keberatan menyanyi, menari, atau bahkan berenang telanjang Kata Muyu serius Si tampan kecil menggelengkan kepalanya Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang domain itu Lagi pula, aku tidak mau keluar Momo kecil masih menungguku di luar Jangan khawatirkan Momo kecil untuk saat ini Oke, memiliki anak dengan Little Momo lebih baik daripada tinggal di pulau seumur hidup Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Aku tidak suka Little Momo, ini semua salahmu Kenapa kamu harus datang ke pulau rusak ini? Kamu menempatkan dirimu dalam bahaya dan membuat Little Momo jatuh cinta padaku Kata Little Handsome dengan kesal Apa hubungannya Momo kecil yang jatuh cinta padamu denganku? Siapa yang menyuruhmu merayu monster tingkat ketujuh? Aku sudah jelas-jelas menyuruhmu merayu orang biasa Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sangat tampan, siapapun bisa jatuh cinta padaku, oke? Malam berangsur-angsur berlalu, dan langit menampakkan warna putih Lampu hijau pagoda Zen Yao juga mulai memudar Dan pagoda Zen Yao yang menjulang tinggi di kejauhan perlahan menghilang Namun pagoda Zen Yao hanya tidak terlihat, wilayah kekuasaannya masih ada Pulau ini telah sepenuhnya menjadi pulau mati Muyu sedang memikirkan sesuatu Mengapa orang-orang gerbang neraka dan klan Yao tidak datang ke pulau setelah berhari-hari? Apakah mereka tersesat? Klan Yao berjalan di jalan suci, jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka harusnya sangat cepat Bagaimana mungkin mereka tidak terlihat? Muyu, aku akan memberimu dua pilihan Pilihan pertama adalah meninggalkan pulau, tapi kamu harus punya bayi dengan Momo Pilihan kedua adalah terjebak di pulau itu selamanya Dragon Tank sama sekali tidak cemas Bagaimanapun, bukan gilirannya untuk menyelesaikan masalah ini Muyu berdiri Saya memilih pilihan ketiga Berengsek, ini bukan yang pertama atau kedua kalinya Bahkan mayat yin patuh menyanyi dan menari Saya tidak percaya kita tidak bisa menangani tulang-tulang ini Ayo pergi, saatnya menunjukkan keahlian kita yang sebenarnya Menurutmu apa yang harus kita kumpulkan? Perhatian Xiao Suai dengan cepat tertuju Ketika dia mengendalikan arah mayat yin Xiao Suai menyuruh mayat yin melakukan segala macam hal Piramida manusia yang luar biasa Senam radio yang luar biasa Kali ini, ia juga berencana memamerkan keahliannya Apakah kamu tidak suka memainkan permainan seperti ini? Anda memutuskan apa yang ingin anda rakit? Saya akan menggunakan polanya untuk membantu anda mewujudkannya Kata Muyu dengan wajah penuh amarah Bagaimanapun, semuanya sudah mencapai titik ini Jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan Memberi pelajaran pada klan Yao sudah cukup untuk melampiaskan amarahnya Besar, saya selalu ingin merakit trafo Sedikit kecil-kecil tampan berkata dengan penuh semangat Apa itu trafo? Entahlah, sepertinya itu nama untuk gorila Gorila, bukankah tubuh bagian atas Little Momo juga seekor gorila? Berengsek, jangan menyebut Momo kecil Sosok Muyu melintas, dan pola itu membawanya pergi Menuju batas antara wilayah manusia dan klan Yao Saat ini, klan Yao sudah menyerukan perlawanan Dan pihak manusia juga telah mengumpulkan banyak jiwa Banyak orang berkumpul, mendiskusikan prajurit tulang Seperti apa yang akan dikumpulkan untuk pertempuran hari ini Ekspresi semua orang sangat serius Mengenai pertarungan, itu selalu menjadi pertarungan martabat antara manusia dan klan Yao Setiap orang akan menganggap setiap pertempuran dengan serius Saat manusia masih hidup, mereka lebih kuat dari klan Yao Jadi, setelah kematian, mereka tidak akan membiarkan diri mereka kalah dari klan Yao Sayangnya, prajurit tulang klan Yao terlalu kuat Mereka awalnya adalah klan Yao yang memiliki kecerdasan Jadi tulang klan Yao jauh lebih fleksibel Setelah bertahun-tahun bereksperimen, klan Yao masih lebih banyak kalah daripada menang Saya katakan, berapa ronde yang Anda rencanakan untuk kalah hari ini Jangan bilang kamu tidak berani menerima tantangan itu Jiwa klan Yao terus berteriak Kami tidak berani menerima tantangan Jangan terlalu sombong Kata Helian Kong dengan marah Menghadapi provokasi klan Yao, manusia secara alami tidak tahan Bagaimanapun, dalam perang 5000 tahun, manusia adalah pemenang terakhir Bagaimana mereka bisa mentolerir kesombongan klan Yao Jika kamu berani menerima tantangan, cepatlah Kenapa kamu membuang-buang waktu, apakah kamu seorang wanita Haha, Anda manusia baru mencapai titik ini Orang-orang klan Yao semua tertawa tanpa menahan diri Tapi manusia masih belum memutuskan prajurit tulang yang akan bertarung hari ini Mari kita gunakan prajurit tulang ekor kalajengking Kemarin kita kalah dengan merakit sepasang sayap Hari ini kita akan merakit ekornya Saran bohong Ekor kalajengking tidak berguna melawan mereka Pelajari gerakan mereka dan gunakan cakar Kata Helian Kong Prajurit jiwa kita belum pulih dalam dua hari terakhir Mari kita istirahat selama dua hari Katamu Mengfei sambil mengerutkan kening Helian Kong menggelengkan kepalanya Tidak, jika kita tidak menerima tantangan ini Kita akan kehilangan wilayah kita lagi Klan Yao akan menjadi semakin sombong Garis pemisah dibuat dengan kekuatan jiwa yang kuat Begitu satu pihak mengirimkan prajurit tulang Jika pihak lain tidak menerima tantangan sebelum langit menjadi gelap Garis pemisah secara otomatis akan menilai mereka sebagai pecundang Tidak perlu istirahat Biarkan aku yang melakukannya Muyu berjalan dengan langkah besar Ia melihat sekelompok jiwa mengutak atik segala jenis tulang tangan dan kaki Ada juga beberapa pembudidaya yang mengangkat beberapa cakar tangan Ekspresi mereka sangat suram Setiap jiwa cukup serius dengan pertempuran semacam ini Tetapi Muyu selalu merasa adegan ini terlalu aneh Semua jiwa telah bermain dengan tulang mereka sendiri selama lima ribu tahun dan sudah terbiasa dengannya Namun, Muyu selalu merasa ingin tertawa Anak bodoh, kemampuan apa yang kamu miliki Gui Yezi mendengus dingin Hei, Gui Yezi, dia satu-satunya orang yang hidup Gunakan kekuatan spiritualmu untuk mengendalikan prajurit tulang Hanya dengan begitu kita punya peluang untuk menang Helian Kong berkata dengan ketidakpuasan Gui Yezi melirik Muyu dengan dingin Saya tidak ingin menyerahkan sengketa wilayah umat manusia kepada seseorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua Semakin Muyu memandang Gui Yezi, semakin dia merasa jijik Orang ini murni tipe orang yang ingin dimarahi Penampilannya yang merasa benar sendiri membuatnya tampak seperti orang lain berhutang banyak padanya Bahkan jika mereka berhutang uang padanya, dia tidak akan mampu menghabiskan satu jiwapun Jadi di mata anda, kehormatan umat manusia lebih penting daripada pendapat pribadi anda Tidak heran kamu kalah Aneh kalau orang sombong seperti Mu bisa menang Muyu mengejek Kamu mau mati Tangan Gui Yezi tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang kuat Namun dihadang oleh Helian Kong Gui Yezi, dia adalah murid dari sekte dan dingku Kamu tidak berhak memberi pelajaran pada juniorku Tubuh Helian Kong juga memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang kuat Meskipun dia adalah seorang alkemis Budidayanya juga berada di alam kesengsaraan melewati Setelah kematian, setiap orang adalah jiwa yang murni Jadi tidak banyak perbedaan dalam kekuatan Kalian berdua, tenanglah Kalian tidak bisa saling menyakiti Jadi kenapa harus marah Junior Muyu, kamu baru saja tiba Jadi kamu mungkin tidak familiar dengan prajurit tulang Kami telah mempelajarinya selama 5000 tahun Dan memiliki sistem lengkap tentang cara merakit prajurit tulang Kamu harus mempelajarinya sebelum bertarung Kata bohong Muyu menganggapnya lucu Merakit tulang dan membentuk suatu sistem Sungguh aneh Dia menggelengkan kepalanya Biarkan aku mencobanya Lagi pula, kamu sudah kalah dalam banyak pertarungan Jadi tidak masalah jika aku menang Apa maksudmu tidak masalah jika kamu menang? Anda kalah sekali Jadi kami harus menang lagi untuk merebut kembali wilayah kami Apakah kamu tidak mengerti? Gui Yezi berkata dengan dingin Jika kamu berpikir begitu Jadilah pengecut dan berhentilah bertarung selamanya Dengan begitu, kita tidak akan kehilangan satu meterpun wilayah kita Bukankah itu bagus? Muyu mengejek Berhenti berkelahi Berhenti berkelahi adalah hal yang paling memalukan untuk dilakukan Gui Yezi memandang Muyu dengan jijik Muyu memandang Gui Yezi dengan jijik juga Helian Kong berpikir sejenak Dan berkata, saya ingin Muyu mencobanya Saya keberatan Kata Gui Yezi tanpa ragu-ragu Gui Yezi, giliranku untuk memimpin prajurit tulang hari ini Aku punya keputusan akhir Helian Kong mendengus Gui Yezi menatap Helian Kong Sesuai aturan, mereka berempat biasanya bergiliran mengumpulkan prajurit tulang Jadi dia tidak bisa membantah Lalu bagaimana jika dia kalah? Gui Yezi bertanya dengan nada menghina Bagaimana jika aku menang? Muyu bertanya balik Merupakan kehormatan bagimu jika kamu menang? Gui Yezi menjawab tanpa ragu-ragu Karena merupakan kehormatan bagiku jika aku menang Maka bukan masalah besar jika aku kalah Bukankah kamu pernah kalah sebelumnya? Muyu bertanya Setidaknya aku tidak pernah kehilangan apapun Saya telah melakukan yang terbaik di setiap pertempuran Kerugian tetaplah kerugian, dan Anda masih dapat menemukan alasan yang begitu bermartabat Sungguh mengesankan Muyu tersenyum dengan jijik Setidaknya saya Cukup, beri Muyu tiga peluang Jika dia kalah, maka aku akan memberimu alat jiwaku Oke Kata Helian Kong dengan sungguh-sungguh Oke, itu kesepakatan Gui Yezi mengungkapkan senyuman aneh Lalu dengan dingin menatap Muyu, berbalik, dan melayang pergi Muyu sedikit mengernyit dan bertanya Apa itu alat jiwa? Helian Kong memberi isyarat kepada Muyu Lalu memanggil Muyu ke samping dan berkata dengan tulus Alat jiwa adalah wadah di mana jiwa kita biasanya berada Biasanya, itu adalah tulang Alat jiwaku adalah tulang kaki lamaku Karena dipelihara oleh jiwa sepanjang tahun Dan dengan kekuatan pagoda penyegel Yao Alat jiwa memiliki kekuatan jiwa yang dahsyat Yang dapat membuat jiwa semakin kuat Setelah jeda, Helian Kong melanjutkan Setiap sendi pada prajurit tulang sebagian besar dikendalikan oleh alat jiwa Menggunakan alat jiwa untuk mengendalikan prajurit tulang Dapat membuatnya lebih gesit Gui Yezi selalu memikirkan alat jiwaku karena aku punya cara khusus untuk memupuknya Lalu apa jadinya jika kamu tidak memiliki alat jiwa? Muyu bertanya Helian Kong menghela nafas Tanpa alat jiwa, saya harus mencari yang lain Namun alat jiwa yang baru akan membuat jiwa saya sangat tidak nyaman Bahkan akan menyebabkan kekuatan jiwa saya menurun Menjadi salah satu dari empat pemimpin umat manusia Jika alat jiwa sangat penting, maka kamu menggunakannya sebagai taruhan Muyu bertanya dengan heran Kamu adalah junior di sekolah Pil Kauldronku Siapa lagi yang bisa aku percayai kalau bukan kamu? Helian Kong menepuk bahu Muyu 620 Helian Kong dengan murah hati menyerahkan tulang kaki yang berkilau putih kepada Muyu Dan berkata, aku akan meminjamkan ini padamu dulu Ini adalah tulang kakiku yang berharga Alat jiwa yang cukup kuat Gui Yezi selalu ingin meminjam alat jiwaku untuk bertarung Tapi aku selalu menolak Muyu menerima tulang tengkorak Helian Kong Dan terus merasa ada sesuatu yang tidak beres Dia memegang tulang kaki pihak lain di tangannya, dan wajah pihak lain masih penuh keseriusan Pemandangan seperti ini terlalu aneh Menurut Helian Kong, dia adalah seorang alkemis tingkat 8 yang kuat ketika dia masih hidup Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin keras tulang mereka di bawah pengepungan energi roh yang kuat Karena tulang para alkemis memurnikan semua jenis tumbuhan langka sepanjang tahun, tulang mereka lebih keras daripada tulang orang lain Jadi, setelah Helian Kong menggunakannya sebagai alat jiwa, kekuatan mereka juga sangat kuat Ini juga alasan mengapa Gui Yezi selalu mendambakan alat jiwa Helian Kong Muyu menelan seteguk air liur, melambaikan tulang kaki di tangannya, dan bertanya Senior, jika kakimu patah secara tidak sengaja, apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu berhati-hatilah, kaki orang lanjut usia tidak bisa dipatahkan begitu saja, kata Helian Kong dengan sungguh-sungguh Muyu merasa semakin aneh, menggunakan tulang kaki Helian Kong untuk bertarung sungguh terlalu aneh Namun, ia juga merasakan aura berbeda dari tulang kaki Helian Kong Tulang kaki ini terlihat seperti sepotong batu giyok, dan sangat dingin saat dipegang di tangannya Itu juga mengandung jejak fluktuasi kuat yang membuat jantung seseorang berdebar tanpa henti Muyu yakin jika benda ini ditempatkan di dunia budidaya, itu pasti akan menjadi harta ajaib yang berharga Selama itu sedikit disempurnakan, itu akan menampilkan kekuatan tempur yang menakutkan, dan itu mungkin akan menyebabkan banyak pembudidaya memperebutkannya Setiap sendi pada tubuh prajurit pertarungan tulang terbuat dari alat jiwa, sedangkan bagian lainnya adalah tulang biasa Jadi, seorang prajurit pertarungan tulang membutuhkan beberapa ratus jiwa untuk berkoordinasi bersama Biasanya, kami berempat bergiliran bertarung dan bertindak sebagai komandan utama prajurit tempur tulang, menampilkan kekuatan tempur prajurit tempur tulang secara ekstrim Helian Kong mulai memperkenalkan situasi prajurit pertarungan tulang kepada Muyu, dan pada dasarnya memberitahu Muyu tentang pengalaman bertempurnya yang biasa Dia juga secara kasar menjelaskan kekuatan prajurit pertempuran tulang ras iblis sehingga Muyu dapat memiliki gambaran kasarnya Prajurit pertarungan tulang tidak secara langsung dikendalikan oleh satu orang, tetapi setiap jiwa mendengarkan perintah komandan utama dan bertindak sesuai dengan itu Hal ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi komandan utama, dan pada saat yang sama, mereka harus menganalisis kerusakan pada setiap sendi tubuh pada saat yang sama untuk melakukan penyesuaian tepat waktu Namun, waktu reaksi setiap jiwa berbeda, sehingga prajurit pertarungan tulang akan terlihat sangat canggung Sekali jiwa melakukan kesalahan, itu akan menyebabkan seluruh prajurit pertempuran tulang mati Oleh karena itu, pelatihan yang biasa dilakukan prajurit tempur tulang sangatlah ketat Helian Kong, kemampuan prajurit pertarungan tulang untuk mengendalikan kemampuan prajurit pertarungan tulang, tapi dia adalah master formasi Master yang paling kuat adalah master formasi Adalah untuk master formasi, master adalah master Master formasi, master, 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 adalah master Selama dia menggunakan teknik formasi pada prajurit pertarungan tulang dan menggunakan formasi tersebut untuk mengontrol pergerakan setiap bagian dari prajurit pertarungan tulang Dia tidak akan membutuhkan jiwa untuk mengontrol persendiannya Dia bisa melakukannya sendiri, dan itu akan terlihat lebih gesit. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk membiasakanmu dengan bawahanku. Kata Helian Kong. Jiwa-jiwa di pulau itu dibagi menjadi empat tim, dan masing-masing tim mengikuti kelompok Helian Kong untuk berlatih. Setiap orang memiliki metode pelatihannya sendiri. Helian Kong sangat familiar dengan bawahannya, sehingga mereka bisa mengkoordinasikan pergerakan prajurit tempur tulang tersebut. Setiap jiwa tahu bagaimana mengendalikan pergerakan prajurit tempur tulang selama pertempuran. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku hanya membutuhkan senjata jiwa semua orang. Aku tidak perlu meminjam jiwa apapun. Jika kamu tidak meminjam jiwa, bagaimana kamu akan mengendalikan senjata jiwa? Helian Kong mengerutkan kening. Garis pola formasi muncul di tangan Muyu, dan menari di sekitar tubuhnya. Saya bukan hanya seorang alkemis, saya juga seorang master formasi. Tuan formasi, saya tahu ada juga orang di sekte danding kami yang mempelajari teknik formasi, tapi bagaimana teknik formasi Anda? Helian Kong bertanya dengan heran. Seharusnya dianggap lumayan, kan? Muyu merasa bahwa kesopanan adalah semacam kebajikan yang baik. Tidak buruk, tapi itu bukan jawaban yang kuinginkan. Tidak ada satupun jiwa master formasi di pulau ini, tapi aku tahu satu hal. Jika kamu belum mencapai standar master formasi bawaan, maka itu akan sangat sulit. Untuk mengendalikan seluruh prajurit tempur tulang, kata Helian Kong. Muyu menyentuh dahinya. Dia adalah master sekte dari sekte mesin terbang formasi, jadi dia seharusnya lebih kuat daripada master formasi bawaan, bukan? Bagaimanapun, suruh saja mereka mengirimkan senjata jiwa dan tulang lainnya kepadaku terlebih dahulu. Aku akan memikirkannya sebentar. Kalian sudah bertarung selama bertahun-tahun, beberapa jam lagi tidak akan ada bedanya. Kata Muyu percaya diri. Helian Kong menatap Muyu dengan curiga, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah menggunakan Muyu sebagai taruhan, dia hanya bisa tanpa daya memindahkan sebagian dari bawahannya. Segera, segunung tulang kecil menumpuk di depan Muyu. Tulang manusia, tulang tangan, tulang kaki, semua yang diharapkan ada di sana. Sejujurnya, ketika Muyu melihat tumpukan tulang itu, dia merasa seolah-olah sedang menghujat seniornya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana para senior tidak keberatan menggunakan tulang-tulang ini untuk bertarung, dia tidak perlu merasakan beban psikologis apapun, jadi dia juga merasa lega. Suai kecil, apakah draftmu sudah selesai? Prajurit tempur tulang seperti apa yang ingin Anda kumpulkan? Muyu bertanya. Selesai? Sudah selesai. Suai kecil dengan penuh semangat memberikan selembar kertas kepada Muyu. Selembar kertas ini awalnya digunakan untuk membungkus stik drum ayam, tetapi Suai kecil mengambil sebatang ranting dan mencelupkannya ke dalam jus buah beri merah, dan menggambar tulang prajurit tempurnya di atasnya. Muyu melihat diagram yang padat dan tidak bisa tidak memuji Suai kecil. Orang ini benar-benar punya bakat. Orang ini biasanya berkepala dingin, tapi kalau soal makan dan bermain, dia terlalu hebat. Saat ini, ada empat gambar dengan bentuk berbeda yang digambar di atas kertas. Berbagai bentuk ditandai di atas kertas, dan ada juga penjelasan tentang kegunaan dan cara pengoperasiannya. Meski sketsanya sangat sederhana, namun dalam waktu sesingkat itu sudah cukup. Muyu tentu saja tidak bisa memahami mahakarya Little Suai. Jika dia ingin mendengarkan Suai kecil menjelaskan setiap bagiannya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena itu, dia secara langsung menggunakan formasi penghubung hati angin-angin dan menghubungkan pemikiran Suai kecil dengan pemikirannya sendiri. Pada saat ini, Muyu juga memahami rencana Suai kecil. Suai kecil biasanya mempelajari keterampilan formasi dari Muyu, jadi dia tahu keterampilan formasi apa yang digunakan di setiap bagian prajurit pertarungan tulang. Dalam hal mengendalikan prajurit pertarungan tulang, dia bahkan lebih pintar dari Muyu. Gambarlah bayangan ular guntur yang memekakkan telinga di sini. Mari kita lihat apakah ia dapat menyetrum iblis sampai mati. Kamu dapat menggambar formasi kianjun di lengan dan formasi pemindahan punggungan air di dada untuk pertahanan. Oh, benar, kita bisa menggunakan laten formasi boneka bayangan untuk menempelkan semua tulang dengan kuat sehingga kita dapat mengubah bentuk prajurit ke rangka kapan saja. Jika saatnya tiba, ikuti saja metode saya dan Anda pasti tidak akan terkalahkan. Suai kecil menjelaskan prajurit pertarungan tulangnya tanpa henti. Dia bahkan menamakannya Transformer. Dia secara khusus membuat dua formulir untuk Transformer. Dengan formasi penghubung hati angin-angin, Muyu dengan mudah memahami maksud suai kecil. Suai kecil benar-benar memperlakukan prajurit pertarungan tulang itu sebagai boneka berbahaya yang ditutupi formasi. Dengan bantuan formasi, kemampuan tempur prajurit tulang dapat ditingkatkan ke level tertinggi. Suai kecil sangat senang dengan desainnya, tapi semua ini diatur oleh Muyu. Dia harus menghitung perkiraan jumlah kekuatan spiritual yang digunakan oleh prajurit pertarungan tulang. Dia tidak ingin dikalahkan hanya dalam dua gerakan. Saya tidak bisa memasang win-win shadow di tangan. Saya harus memasangnya di kaki karena win-win shadow akan menyebabkan tempat yang digunakannya mengalami tekanan yang besar. Jika saatnya tiba, saya khawatir alat jiwa lainnya tidak akan mampu menahannya. Namun, tulang kaki senior Helian Kong seharusnya mampu melakukannya. Selain itu, saya perlu menyiapkan formasi win-win string untuk berjaga-jaga pada saat yang sama. Saya juga ingin menambahkan formulir lain. Muyu mulai terus memodifikasi boneka berbahaya Little Suai, Transformer. Dia memiliki ide yang lebih cemerlang untuk menyempurnakan Transformer kecil Suai. Dragon Finn juga ingin bergabung, tetapi Muyu khawatir kemunculan Dragon Finn akan menyebabkan jiwa manusia bermusuhan, jadi dia tidak membiarkan Dragon Finn bergabung. Semua jiwa berkumpul dengan sungguh-sungguh di samping dan menyaksikan Muyu dan Suai kecil berdiskusi dengan sungguh-sungguh seputar cetak biru. Namun, tidak satupun jiwa yang hadir adalah master formasi. Bahkan jiwa yang telah mempelajari beberapa teknik formasi dalam hidup mereka tidak dapat memahami percakapan antara Muyu dan Suai kecil. Helian Kong, apakah kamu benar-benar percaya pada Muyu? Mu Mengfei mau tidak mau melayang ke sisi Helian Kong dan bertanya. Helian Kong merentangkan tangannya. Semakin sulit bagi kami prajurit tempur tulang manusia untuk mengalahkan prajurit tempur tulang Ras Goblin. Prajurit tempur tulang kami hanya memiliki beberapa set metode perakitan, tetapi prajurit tempur tulang Ras Goblin terlalu mudah dibentuk. Muyu adalah satu-satunya orang yang hidup. Kekuatan spiritualnya dapat membuat tulang menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Mungkin dia bisa membuat prajurit tulang Ras Goblin lengah dan mengalahkan mereka. Tetapi mengapa saya merasa itu tidak dapat diandalkan? Dia tidak menggunakan satu senjata jiwa pun, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan senjata jiwa sesuka hatinya? Mu Mengfei bertanya. Senjata jiwa hanya digunakan untuk koordinasi dalam pertempuran. Muyu telah mempelajari teknik formasi, jadi dia harus tahu cara menggunakan teknik formasi untuk menggantikan senjata jiwa. Tidak mudah bagi junior dari pil koldron seks saya untuk datang, jadi tentu saja saya harus percaya padanya. Selain itu, kami sudah kalah dalam banyak pertandingan, jadi tidak masalah jika Muyu kalah dalam beberapa pertandingan. Tidak buruk membiarkan Muyu mendapatkan pengalaman. Helian Kong berkata dengan bangga. Saya khawatir Anda tidak hanya ingin mendapatkan pengalaman. Saya tahu apa yang Anda rencanakan. Anda berencana menggunakan dia untuk melakukan hal itu. Mu Mengfei menghela nafas. Ekspresi Helian Kong menjadi gelap. Dia melirik Muyu dan sedikit mengangguk. Dia tidak tahu kekuatan Muyu, tapi dia menggunakan senjata jiwa yang berharga sebagai taruhan. Dia mempercayai Muyu tanpa syarat. Akan aneh jika tidak ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Mu Mengfei tidak mengatakan apapun lagi. Muyu juga tahu bahwa Helian Kong tidak sesederhana itu. Namun, dia datang ke pulau iblis tanpa ada yang bisa diandalkan. Anak alam hantu dan orang-orang dari gerbang neraka belum tiba sehingga dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Bahkan jika Helian Kong memiliki rencana yang tak terkatakan untuk Muyu, Muyu masih harus memenuhinya. Tangan Muyu sudah mulai menggambar pola formasi. Pola formasi biru keluar dari tangannya dan langsung menutupi semua tulang. Kemudian, pola formasi melonjak dan tulang-tulang seperti gunung semuanya melayang di udara di bawah pengaruh pola formasi. Komandan kecil, ayo mulai bekerja. Pola formasi di tangan Muyu mengendalikan pergerakan tulang secara ritmis.